Orang ini tidak sedang membual. Hotel Peace memang lebih besar dari rumah peristirahatan pada umumnya. Ada juga deretan jendela di luar hotel. Lihat deretan jendela ini. Semuanya menghadap ke jalan utama. Di Tanjung Perdamaian, satu kios yang layak bisa menghabiskan setidaknya 2000 kristal abadi sehari. Selain itu, tidak mudah untuk mendapatkannya. Selama kamu tinggal di Hotel Perdamaian, kamu hanya perlu menyewa seribu kristal abadi untuk satu hari. Ria itu menunjuk ke deretan jendela dan berkata dengan bangga. Kami akan tinggal di sini. Mouji berkata kepada Gai Guangyi dan kawan-kawan, orang itu sebelumnya memiliki beberapa kristal abadi. Jadi, tidak perlu khawatir tentang kristal abadi untuk saat ini. Mouji masih belum membuka cincin penyimpanan Wanping. Dia mengatakan ini untuk memberitahu Gai Guangyi bahwa mereka akan mendapatkan bagian dari kristal abadi Wanping. Gai Guangyi bukanlah orang yang pelin-pelan. Ketika mendengar kata-kata Mouji, dia pun menyatakan persetujuannya. Mendengar Mouji setuju untuk tinggal di sini, asisten toko itu berkata dengan wajah penuh senyum, kami juga punya kamar-kamar besar di sini. Kami tidak hanya punya kamar binatang spiritual, kami juga punya kamar penyulingan pil, kamar pandai besi, dan bahkan. Mouji mengangkat tangannya untuk menyela perkataan asisten toko itu, tidak perlu memperkenalkan apapun lagi. Kau hanya perlu memberitahuku apakah kita bisa tinggal di kamar biasa. Empat kamar selama tiga tahun dan 1,5 juta kristal abadi bermutu tinggi. Kalau memungkinkan, kami akan tinggal di sini sekarang. Kalau tidak, kami akan pergi sekarang. Ah, asisten toko itu tercengang. Bagaimana Mouji bisa menawar seperti ini? Dia menebang 150 ribu kristal abadi sekaligus dan dia bahkan tidak tawar-menawar dengan orang lain. Terlebih lagi, harga Mouji jelas tidak mungkin. Tentu saja bisa. Aku akan mengambil keputusan. Hanya empat kamar dan 1,5 juta kristal abadi selama tiga tahun. Sebuah suara yang jelas terdengar. Setelah itu, seorang wanita cantik berjalan keluar. Melihat wanita ini, orang pertama yang terlintas di pikiran Mouji sebenarnya adalah Lou Yushuang. Wanita ini juga sangat cantik. Namun, dia sama seperti Lou Yushuang, dia memiliki dada yang rata. Bagi wanita secantik itu, sungguh disayangkan dadanya rata. Setelah Mouji membayar kristal abadi, wanita ini menoleh ke Mouji dan berkata, Namaku Hanlong. Aku orang yang bertanggung jawab di sini. Di masa depan, aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Kau mengenaliku. Mouji mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Hanlong tersenyum dan berkata, Aku tidak begitu mengenalmu. Hanya saja aku pernah mengunjungi beberapa imortal domain besar baru-baru ini dan kau terlihat sedikit familiar. Jika anda tidak keberatan, saya bisa mengunjungi anda nanti. Gai Guangyi sudah berpengalaman jadi dia tidak banyak bicara. Dia hanya menyapa Mouji sebelum membawa dua orang lainnya ke dalam ruangan. Mouji tidak mempermasalahkannya. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia menyuruh Suai Guo keluar. Sebuah rumah peristirahatan yang menghabiskan biaya lebih dari 100 ribu kristal abadi bermutu tinggi setahun, bahkan di domain abadi yang besar, dianggap sebagai tempat yang layak. Ruangan di sini tidak terlalu besar. Mouji memperkirakan luasnya paling besar 20 meter persegi. Hal pertama yang dilakukan Mouji adalah memasang susunan pertahanan dan susunan peringatan di ruangan itu. Meskipun perkelahian tidak diperbolehkan di sini, ia harus melakukan sesuatu. Sebelum Mouji dapat menyelesaikan pemasangan semua susunan itu, pembatasan aktifasi di pintu telah berpindah. Mouji membuka pembatas ruangan dan Hanlong berdiri di depan pintunya dengan wajah penuh senyum. Saya harap ahli pil Mo dapat memaafkan saya atas gangguan saya. Begitu Hanlong membuka mulutnya, dia mengungkap identitas Mouji sebagai ahli pil. Hal ini membuat Mouji tahu bahwa dia sudah lama mengenalinya. Teman Daohan, silakan masuk. Mouji menganggup dan mengundang Hanlong masuk. Hanlong tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia segera duduk dan menunggu Mouji mengaktifkan kembali pembatasan ruangan sebelum berkata, apakah ahli pil Mo tahu situasimu saat ini? Mouji mengepalkan tangannya, tolong beri aku pencerahan. Nada bicara Hanlong berubah serius, ahli pil Mo, aku pernah ke beberapa alam abadi belum lama ini. Pada saat yang sama, aku punya berita buruk untukmu. Kaisar Besar Lunkai tahu bahwa kau masih hidup dan Kaisar Besar Lunkai sedang mencarimu kemana-mana. Aku bahkan mendengar bahwa Kaisar Langit Kuifeng Yun dari wilayah abadi Yongying dan sekolah abadi lautan luas juga mencarimu. Mereka mengatakan bahwa kematian Bai Chitian ada hubungannya denganmu. Ada juga sekte bernama Gunung Meraj yang tampaknya mencarimu. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka bermusuhan denganmu. Lalu bagaimana dengan aliansi abadi Daupil? Mouji tidak merasa heran bahwa orang-orang ini mencarinya. Dia telah menghancurkan Gunung Meraj Benua Haiye. Jelas, Gunung Meraj telah menyebarkan berita bahwa dia masih hidup ke seluruh dunia abadi. Hanlong berkata, aliansi abadi Daupil tidak mengatakan apapun, mereka juga tidak mengatakan apapun. Mouji mencibir dalam hatinya. Tidak mengatakan apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa adalah indikasi paling jelas bahwa aliansi abadi Daupil telah sepenuhnya meninggalkannya. Bagaimana dengan pengadilan Pil Tianji saya? Mouji bertanya. Dari kata-kata Hanlong, dia bisa merasakan bahwa Hanlong sepertinya telah menyelidikinya secara khusus. Benar saja, Hanlong menjawab, pengadilan Pil Tianji dihancurkan oleh Kaisar Besar Lunkai. Ku dengar dia membunuh empat orang. Mouji tiba-tiba berdiri. Meskipun dia sudah tahu bahwa Kaisar Lunkai telah membunuh orang-orang dari pengadilan Pil Tianji, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang dan bertarung dengan Kaisar Lunkai. Hanlong tidak bergerak. Dia tahu bahwa karena Mouji ada di sini, itu berarti dia tidak akan gegabuh. Walaupun Mouji tidak datang ke sini untuk menghindari musuhnya seperti yang dipikirkan Hanlong, dia tetap tenang. Kaisar Besar Lunkai bukanlah orang yang bisa dilawannya. Tidak perlu membicarakan Kaisar Besar Lunkai, tidak ada satupun orang yang mengejarnya yang bisa dilawannya. Empat orang dari pengadilan Pil Tianji terbunuh. Dari kelihatannya, Dou Hualong, Yilan dan kawan-kawan mungkin sudah tamat. Mouji mendesah dalam hatinya. Alasan dia membangun pengadilan Pil Tianji adalah agar para pengikut sekte Tianji dapat hidup. Pada akhirnya, mereka malah terlibat. Hal ini membuatnya merasa bersalah dan gelisah. Jika aku adalah aliansi abadi Daupil, demi seorang raja Pil tingkat lima yang terhormat, aku pasti akan menonjol dan mengatakan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan Kaisar Agung Lunkai dan kawan-kawan terus mencarimu. Hanlong melihat bahwa Mouji telah terdiam, jadi dia berbicara dari sudut pandang Mouji. Mouji berkata dengan lemah, jika tidak ada seorang pun dari pengadilan Pil Tianji-ku yang terbunuh, aku akan memaafkan mereka. Namun sekarang, saya tidak akan memaafkan mereka. Mungkin aku tidak akan membalas dendam pada aliansi abadi Daupil. Namun, mustahil bagiku untuk berdamai dengan mereka. Aliansi abadi Pil-dao tidak menonjol karena mereka tahu bahwa aku tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Kalau saja Mouji tahu kata-kata kepala sekte aliansi abadi Daupil, Xiao Lisi, dia pasti akan terkejut melihat betapa mengerikannya Xiao Lisi. Xiao Lisi belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dia mampu menebak pikirannya dengan sangat jelas. Satu-satunya hal yang berbeda dari Xiao Lisi adalah bahwa Mouji tidak berniat melampiaskan amarahnya pada aliansi abadi Daupil. Di sisi lain, aliansi abadi Daupil khawatir bahwa Mouji akan merugikan mereka begitu dia dewasa. Jadi, ahli Pil-mo, tidak aman bagimu untuk tinggal di Tanjung Perdamaian. Mungkin hanya wisma perdamaian yang dapat menjamin keselamatanmu, Han Long melanjutkan. Mouji menatap Han Long dengan ragu, aku juga dianggap sebagai tamu di peace hotel milikmu. Kau menyarankanku untuk menginap di peace rest house. Han Long menghela nafas, karena aku mengatakan yang sebenarnya. Aku yakin bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, akan ada banyak ahli yang datang ke Tanjung Perdamaian untuk mencarimu. Jika kamu dibawa pergi oleh Kaisar Agung, itu akan menjadi bentuk kerugian bagi Hotel Perdamaian. Tentu saja, kerugian ini tidak akan menyebabkan reputasi Hotel Perdamaian jatuh. Orang macam apa Mouji itu? Dia sudah bisa menebak maksud di balik kata-kata Han Long. Dia hanya berkata, teman Dao Han, langsung saja ke intinya. Aku yakin apa yang kamu katakan tadi bukan semata-mata demi Hotel Perdamaian. Ketika Han Long mendengar kata-kata Mouji, dia secara khusus berdiri dan membungkuk ke arah Mouji, ahli pil Mo, aku memang di sini untuk memohon padamu. Lagi pula, alasan mengapa aku tahu banyak tentangmu adalah karena aku secara khusus mencari tahu tentangmu. Sayangnya, aku tidak dapat menemukan keberadaanmu. Aku tidak menyangka bahwa saat aku kembali ke Tanjung Damai dengan rasa kecewa, kau akan datang ke sini pada saat yang sama. Mungkin ini adalah kehendak surga. Mouji tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap dada Han Long yang rata dan merasa sedikit curiga. Han Long berada di lingkaran besar tahap abadi Luo Agung. Jika dia ingin mengisi dadanya, dia bahkan tidak perlu mencari raja pil seperti dia. Han Long merasakan tatapan Mouji. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ahli pil Mo, aku tidak mencarimu karena dadaku. Aku tahu kau adalah seorang raja pil tingkat 5 yang terhormat. Mungkin kau akan segera dapat meramu pil abadi tingkat 6. Mouji menyela perkataan Han Long, teman Daohan, kau salah bicara. Aku bukan raja pil tingkat 5 terhormat. Aku sudah menjadi raja pil tingkat 6. Saat berada di tahap abadi Suan, Mouji sudah dapat meramu pil abadi tingkat 6. Sekarang setelah ia maju ke tahap abadi Gren Yi, Mouji yakin bahwa ia pasti mampu meramu pil abadi tingkat 6 yang bermutu tinggi. Itu adalah bentuk kepercayaan diri. Mouji menduga bahwa Han Long ingin membuat kesepakatan dengannya. Jika memang begitu, akan lebih baik baginya untuk memiliki kartu truf yang lebih besar. Han Long tahu kesulitannya, tetapi dia tetap ingin membuat kesepakatan dengannya. Jelas, itu tidak akan buruk baginya. Perkataan Mouji tampaknya sesuai dengan harapan Han Long. Mouji adalah seorang raja pil tingkat 5 yang terhormat. Bagaimana mungkin dia tidak bisa meramu pil abadi tingkat 6? Dia mengangguk, Ahli pilmu, aku ingin meminta bantuanmu untuk meramu sejumlah pil raja penguras abadi. Namun, aku tidak punya buah dao raja penguras abadi. Mouji mengerutkan kening dan berkata, Teman Daohan, memang benar aku adalah raja pil tingkat 6. Namun, aku tidak mampu meramu pil raja abadi yang menguras. Sekarang, karena Han Long sudah berada di lingkaran besar tahap abadi Luo Agung, wajar saja jika dia menginginkan pil raja abadi yang menguras. Namun, Mouji tidak akan begitu saja menyetujui permintaan tersebut. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa ia tidak dapat meramu pil raja penguras abadi. Bahkan jika ia bisa, ia tidak akan menyetujuinya. Kultivasinya tidak tinggi, dan dia sudah memiliki banyak musuh. Kalau tersiar kabar bahwa ia mampu meramu pil raja penguras abadi, apakah ia masih menginginkan nyawanya. Terlebih lagi, Han Long bahkan tidak memiliki bahan utama untuk pil raja abadi penguras, buah daor raja abadi penguras. Terlalu banyak yang diminta untuk membeli pil. Han Long tampaknya tidak tahu apa yang dipikirkan Mouji. Dia terus berbicara, aku tahu bahwa ahli pil mo saat ini tidak dapat meramu pil raja abadi yang menguras. Selain itu, aku juga tahu bahwa ahli pil mo memiliki sejumlah besar buah daor raja abadi yang menguras. Ketika Mouji mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Sebelumnya, pendukungnya adalah aliansi abadi dao pil, jadi tidak masalah jika dia memiliki buah daor raja penguras abadi. Namun sekarang, jika semua orang tahu bahwa dia memiliki buah daor raja penguras abadi, seberapa mengerikankah itu? 612. Saya yakin bahwa dengan bakat pil master mo dalam pil dao, tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk menjadi pil emperor tingkat 7. Aku juga tahu bahwa permintaanku terlalu berat bagi ahli pil mo. Aku tidak memiliki buah daor raja penguras abadi, tetapi aku tetap ingin ahli pil mo membantuku meramu sejumlah pil raja penguras abadi. Namun saya mempunyai alasan karena saya dapat memberi tahu anda rahasia grid desolate si domain. Selama kita tahu tempat itu, bahkan kaisar abadi akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperjuangkannya. Nada bicara Hanlong sangat serius. Ekspresi Mouji dingin, dan dia tidak menjawab pertanyaan Hanlong. Apa yang ada di tangannya merupakan rahasia, dan apa yang tidak ada di tangannya merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Oleh karena itu, dia tidak terlalu antusias dengan lamaran Hanlong dan bahkan ingin mengusirnya. Hanlong dapat melihat dengan jelas ketidakpedulian Mouji. Dia tidak menunggu Mouji untuk mengantarnya pergi dan buru-buru melanjutkan, ahli pil mo, kamu seharusnya tidak tahu nilai buah daor raja penguras abadi, kan? Tak seorang pun tahu apa yang terjadi di dunia abadi, namun semua buah daor raja abadi yang dikeringkan yang dipelihara oleh para pembuat pil telah layu. Hanya buah daor raja penguras abadi liar yang mampu bertahan, tetapi setelah bertahun-tahun, berapa banyak buah daor raja penguras abadi liar yang tersisa. Oleh karena itu, setelah mengetahui kamu mempunyai begitu banyak buah daor raja abadi yang menguras, banyak sekali orang yang memperhatikanmu. Aku tidak butuh kamu untuk mengingatkanku. Aku juga tahu bahwa aku dalam bahaya. Mouji sedikit mengernyit dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Sebelumnya, dia memang mengabaikan fakta bahwa dia memiliki buah daor raja penguras abadi. Jika dia tahu bahwa dia memiliki buah daor raja penguras abadi, dia mungkin tidak akan datang ke Tanjung Damai. Hanlong tampaknya tidak mempermasalahkan sikap Mouji saat dia melanjutkan, di domain laut terpencil yang agung, ada ladang tanaman obat abadi yang belum dikembangkan. Tanaman obat abadi di sana bahkan lebih melimpah daripada lembah abadi Yunxian. Aku juga tahu ada buah kaisar dao di dalam. Saat dia menyebutkan buah kaisar dao, Hanlong secara khusus memperhatikan ekspresi Mouji. Dia yakin siapapun yang mendengar tentang buah kaisar dao akan sangat gembira, apalagi seorang pembuat pil seperti Mouji. Yang membuatnya kecewa, Mouji bahkan tidak mengedipkan mata. Jelas, dia sama sekali tidak peduli dengan saran Hanlong. Tentu saja, Mouji tidak keberatan. Dia hanya punya satu buah kaisar dao. Lagi pula, benda ini tidak berguna baginya, jadi mengapa dia membutuhkan begitu banyak buah kaisar dao? Tidak tertarik, Mouji menggelengkan kepalanya. Ia sedang memikirkan bagaimana ia bisa bersembunyi dari kaisar besar Lunkai. Memang benar dia tidak bisa tinggal di Tanjung Perdamaian tetapi dia tidak ingin pergi bersama orang lain. Aku bisa memperkenalkan seseorang untuk melindungimu. Bahkan kaisar besar Lunkai tidak akan berani melakukan apapun padamu. Hanlong melihat bahwa Mouji bahkan tidak tertarik pada buah kaisar dao, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk memujuknya. Mouji menatap Hanlong dengan ragu. Apakah wanita ini gila? Dia bahkan tidak takut pada kaisar agung Lunkai. Bahkan jika ada ahli seperti itu, mengapa dia akan melindungi dewa agung Yi seperti dia? Hanlong melihat bahwa Mouji mulai tertarik, jadi dia berkata dengan lebih bersemangat, orang yang akan kukenalkan adalah Zhuopingan. Aku yakin karena kau bisa datang ke tempat ini, kau pasti tahu tentang Zhuopingan, kan? Sebelumnya, Mouji benar-benar tidak tahu siapa Zhuopingan, tetapi setelah diperkenalkan oleh Gai Guangyi, dia tahu siapa orang ini. Dialah orang yang mengendalikan Tanjung Perdamaian, membuka rumah peristirahatan perdamaian, dan memperoleh kristal abadi dengan sangat cepat. Kekuatannya pasti sangat tinggi. Mengapa dia melindungiku? Mouji tidak menyangka bahwa seorang Raja Pil tingkat 6 biasa akan mampu memperoleh perlindungan dari ahli seperti Zhuopingan. Hanlong berkata dengan misterius, ini karena Zhuopingan membutuhkan seorang Kaisar Pil untuk meramu Pil untuknya. Selain itu, Kaisar Pil yang meramu Pil untuknya harus diganti setiap 10 tahun. Pikirkanlah, berapa banyak Kaisar Pil yang ada di 7 domain abadi. Dia harus berganti setiap 10 tahun, jadi tidak peduli berapa banyak Kaisar Pil yang ada, itu tidak akan cukup baginya. Jadi selama kamu bisa menjadi Kaisar Pil tingkat 7. Sebelum Hanlong sempat selesai bicara, tatapan Mouji berubah dingin. Hanlong bisa merasakan niat dingin Mouji, jadi tanpa sadar dia menutup mulutnya. Mouji berkata dengan dingin, Sahabat Dao Hanlong, kita tidak punya permusuhan satu sama lain, jadi mengapa kau harus menyakitiku? Hanlong menatap Mouji dengan bingung, berpikir dalam hati, kapan aku menyakitinya. Mouji melihat Hanlong kebingungan, jadi nadanya menjadi sedikit lebih hangat, karena Zhuopingan harus mengganti Kaisar Pil setiap 10 tahun, itu berarti Pil yang dia butuhkan dibuat dengan menggunakan kekuatan hidup dan masa hidup seorang Kaisar Pil. Jika seorang Kaisar Pil meramu Pil semacam itu dalam jangka waktu yang lama, kekuatan hidupnya akan sangat melemah. Begitu mencapai level tertentu, Kaisar Pil bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk meramu Pil untuknya. Katakan padaku, apakah lebih baik memilih Kaisar Pil untuk Zhuopingan, semakin mudah semakin baik. Hanlong terkejut, namun dia segera bereaksi dan menjawab tanpa sadar, sepertinya begitu. Dia bukan seorang pembuat Pil, jadi dengan pengingat sederhana dari Mouji, dia sepenuhnya mengerti bahwa Mouji pasti benar. Maaf, saya tidak tahu bahwa meramu Pil memerlukan kekuatan hidup dan umur. Sebenarnya, saya tidak memiliki kualifikasi untuk menemui Zhuopingan, tetapi saya hanya ingin Anda menyetujui permintaan saya, kata Hanlong sambil meminta maaf. Mouji tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, jika dia benar-benar menggunakan kekuatan hidup untuk meramu Pil, dia pasti akan mampu beradaptasi dengan pekerjaan ini. Dia memiliki saluran vitalitas, tetapi saluran vitalitasnya dan kekuatan hidupnya sendiri adalah dua hal yang sangat berbeda. Sekalipun vitalitasnya terkuras, ia hanya perlu menyerap kekuatan hidup dari dunia luar untuk mengisinya kembali. Akan tetapi, dia tidak akan memilih melakukan hal tersebut kecuali dia tidak mempunyai pilihan lain. Meramu Pil untuk Zhuopingan guna menyingkirkan ancaman Kaisar Besar Lunkai sama saja dengan melompat ke lautan api setelah lolos dari Gunung Pedang. Ceritakan padaku tentang rahasiamu itu secara terperinci. Jika memungkinkan, aku bersedia mengikutimu ke grid desolate si domain, mau uji menghela nafas, dia benar-benar tidak berdaya. Jika dia terjebak di Tanjung Perdamaian oleh Kaisar Besar Lunkai, dia tidak akan bisa pergi sekalipun dia mau. Mencari perlindungan di Peace Rest House sama saja dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Mata Hanlong berbinar, dan dia buru-buru berkata, di tempat yang sangat tersembunyi di domain laut terpencil yang agung, ada sebuah taman ramuan spiritual. Taman ramuan spiritual ini memiliki susunan penyembunyian tingkat puncak, dan tampaknya ada binatang boneka tingkat sangat tinggi yang menjaganya. Alasan mengapa aku tahu tentang tempat ini adalah karena aku memperoleh peta harta karun kuno. Setelah itu, aku mempertaruhkan nyawaku untuk melihatnya, dan memang seperti itu. Maksudmu ada boneka binatang tingkat atas yang menjaganya? Seberapa tinggi nilainya? Mata Mouji berbinar. Hanlong tidak menyembunyikan apapun, binatang boneka itu setidaknya kelas 7, dan aku menduga itu setidaknya kelas 9. Namun, kamu tidak perlu khawatir, binatang boneka itu tampaknya tidak memiliki banyak energi tersisa, dan gerakannya sangat lambat. Saat ini, hal itu bahkan bukan sebuah ancaman. Setelah berkata demikian, Hanlong menambahkan kalimat lain untuk menggerakkan Mouji. Kebun ramuan spiritual itu ditinggalkan oleh seorang ahli kuno, dan di sana terdapat banyak sekali ramuan abadi tingkat 7 ke atas. Jika Master Pil Mo ingin maju menjadi Kaisar Pil, tempat itu merupakan pilihan terbaik. Lagipula, mungkin ada harta karun lainnya di sana. Mouji tidak melanjutkan pertanyaannya tentang kebun ramuan spiritual di domain laut sunyi besar, tetapi bertanya, mengapa kamu membutuhkan sejumlah pil raja abadi yang menguras? Orang lain hanya meminta satu pil ketika mereka memintanya. Hanlong menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, karena aku ingin membalas dendam, payudaraku dipotong oleh seekor binatang. Hewan itu hanya ingin mengjilat wanita lain dan mengatakan bahwa dia lebih hebat dariku, lalu dia berbuat seperti itu. Adapun mengapa saya menginginkan kelompok, itu karena saya memiliki dua adik perempuan, dan mereka awalnya memiliki peluang 50% untuk maju ke tahap raja abadi, tetapi karena saya, mereka mengalami nasib yang sama, dan tidak akan pernah bisa memasuki tahap raja abadi lagi. Oleh karena itu, saya ingin memberi kompensasi kepada mereka. Mau uji berpikir dalam hati, memang ada berbagai macam sampah. Demi menarik hati seorang wanita, dia bahkan memotong payudara beberapa wanita lain. Sungguh orang mesum. Kalau dia melihat ini, sampah ini hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Sebagai makhluk abadi, pemotongan payudara memang dapat dilakukan kembali. Akan tetapi, tubuh jasmani merupakan fondasi dan sumber terpenting bagi seorang kultifator abadi. Saat terluka, meski sudah pulih, fondasi daunnya tetap akan terpengaruh. Raja abadi merupakan satu di antara sejuta, dan setiap raja abadi merupakan eksistensi yang berkembang dengan sempurna. Bagi para kultifator yang fondasi daunnya rusak, kecuali mereka menggunakan harta karun yang menentang surga, dalam keadaan normal, mereka tidak akan dapat pulih ke kondisi semula. Sampai sekarang, Hanlong belum menggunakan harta surgawi apapun, mungkin karena dia masih berpegang pada harapan kecil bahwa dia bisa mendapatkan dua pil raja abadi yang menguras untuk maju ke tahap raja abadi. Saat dia maju ke tahap raja abadi, kerusakan pada tubuhnya secara alami akan terisi kembali, dan dia akan mendapatkan kembali tubuhnya yang sempurna. Seberapa berhargakah pil raja abadi yang menguras? Mendapatkan satu saja sudah sulit, apalagi dua. Tak heran mengapa Hanlong memintanya untuk membelikan sejumlah pil raja penguras abadi. Setelah Hanlong selesai berbicara, dia menatap Mouji dengan penuh harap, dia khawatir Mouji akan menolaknya lagi. Mouji tidak ragu kali ini, bahkan jika dia tidak bekerja sama dengan Hanlong, dia mungkin masih bisa memasuki domain laut terpencil yang agung. Lagi pula, dia sedang dikejar oleh begitu banyak kekuatan besar di dunia abadi, dan dia benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Aku setuju. Saat aku naik ke tingkat tujuh pil emperor, aku akan meramu sejumlah pil draining immortal king untukmu. Begitu Mouji membuat keputusannya, dia tidak akan ragu-ragu. Terima kasih banyak, ahli pil mo. Hanlong begitu gelisah hingga suaranya bergetar, aku sarankan agar ahli pil mo dan aku segera menuju ke domain laut terpencil yang agung. Cara yang digunakan oleh kaisar abadi itu benar-benar mengerikan. Meskipun Tanjung Perdamaian tidak memiliki susunan pemindahan, tidak seorang pun dapat memastikan kapan mereka akan tiba. Terutama kaisar abadi Lunkai, nyawa selir kesayangannya masih tergantung pada seutas benang, dan dia terus-menerus berusaha menangkapmu. Mouji mencibir dalam hatinya, setelah membunuh empat orang dari pengadilan Pil Tianji, dia masih ingin Mouji menyelamatkan selirnya. Apakah kaisar abadi Lunkai ini mengira bahwa dirinya adalah dewa pencipta? Dia, Mouji, tidak memiliki karakter moral yang tinggi, dia tidak berpikir bahwa selir kaisar abadi Lunkai memiliki hubungan apapun dengan masalah ini. Sekarang setelah dia melihat kaisar abadi Lunkai, dia hanya ingin mengucapkan satu kalimat, cuci lehermu sampai bersih, tunggu saja. Mouji setuju dengan kata-kata Hanlong, jika mereka ingin meninggalkan Tanjung Perdamaian, mereka harus melakukannya sesegera mungkin. Teman Daohan, kamu sudah pernah ke berbagai Immortal Domain, apakah kamu pernah mendengar berita tentang Devil Moon Immortal School? Mouji tidak berniat untuk bertanya, tetapi dia benar-benar tidak bisa menahannya. Lagipula, dia sudah mencapai kesepakatan dengan Hanlong, dan sebelum kesepakatan ini selesai, Hanlong tidak akan berbicara sembarangan. 613 Ada apa? Mouji tak kuasa menahan diri untuk berdiri. Hanlong menjawab, puncak pencarian bulan milik sekolah abadi Bulan Iblis telah dihancurkan. Ku dengar sekolah abadi Bulan Iblis mencoba menghentikannya, tetapi kehilangan beberapa pendeta abadi dan seorang kaisar kuasi. Siapa itu? Mouji bertanya. Hatinya membara karena ingin tahu keberadaan Chen Suyin. Perlu diketahui bahwa Linggu berasal dari puncak pencarian bulan sekolah abadi Mouye. Jika Chen Suyin diselamatkan, dia pasti akan dibawa ke puncak pencarian bulan. Aneh rasanya jika Chen Suyin terhindar dari puncak pencarian bulan. Itu kaisar besar Lun Kai. Kaisar besar Lun Kai adalah orang yang temperamental. Dia percaya bahwa puncak pencarian bulan milik sekolah abadi Bulan Iblislah yang membantu Anda memperoleh tempat untuk kolam abadi pengembunan jiwa, itulah sebabnya Anda binasa di sana. Saya yakin dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan sekolah abadi Bulan Iblis. Kalau tidak, dia pasti sudah menghancurkan sekolah abadi Bulan Iblis, jawab Hanlong. Memang, itu si brengsek itu. Temperamen orang ini aneh. Dia bahkan tidak mengenal si brengsek Lun Kai ini, tetapi dia melampiaskan amarahnya pada puncak pencari bulan. Ini tampaknya merupakan hal yang wajar bagi Lun Kai. Hati Mouji dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, bukan berarti Lun Kai tidak bisa menghancurkan sekolah abadi Bulan Iblis. Terlebih lagi, sekolah abadi Bulan Iblis takut pada Lun Kai, itulah sebabnya mereka membiarkannya menghancurkan puncak pencarian bulan. Jika demikian halnya, maka tidak ada artinya keberadaan sekte tersebut. Dari sudut pandang Mouji, jika suatu sekte membiarkan musuhnya membunuh pengikutnya demi melindungi dirinya, maka sekte tersebut setara dengan kehancuran. Jika sebuah sekte bahkan tidak memiliki jiwa, lalu apa gunanya keberadaan? Itulah sebabnya Mouji sangat mengagumi sekte Tianji. Sekte Tianji tidak akan mengorbankan murid-muridnya demi melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, manik komunikasi Hanlong menyala. Hanlong segera berkata, Ahli pil Mo, seseorang bertanya tentangmu. Mouji mengangguk. Tanpa dukungan apapun, tidak perlu membicarakan betapa langkanya buah daur raja penguras abadi saat ini. Bahkan jika seperti sebelumnya, masih akan ada orang yang mengincarnya. Lalu kapan kita akan pergi ke grid desolate si domain? Hanlong bertanya dengan penuh semangat. Kenyataannya, Mouji tidak cemas. Ia percaya bahwa para ahli itu tidak akan segera muncul di Tanjung Perdamaian. Tepat saat dia berpikir apakah dia harus memeriksa cincin penyimpanan Wanping, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang lain. Ekspresi Mouji berubah saat dia berkata dengan segera, Ayo pergi, ayo pergi ke grid desolate si domain sekarang. Cepat. Nada bicara Mouji yang mendesak menunjukkan kegelisahan dan ketidaksabarannya. Hanlong tidak sabar menunggu Mouji pergi. Mouji bisa dikatakan sebagai satu-satunya harapannya. Sekalipun dia memiliki buah daur raja penguras abadi, dia tidak akan bisa mengundang Kaisar Pil untuk membantunya meramu Pil raja penguras abadi. Sekarang setelah dia menemukan Mouji, yang sangat berbakat dalam daupil, bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya. Mouji langsung berpamitan dengan Gai Guangyi dan kawan-kawan. Kemudian, dia meninggalkan Tanjung Perdamaian bersama Hanlong dengan kecepatan tercepatnya dan memasuki wilayah laut terpencil yang hebat. Tepat saat Mouji dan Hanlong pergi, beberapa ahli grid Circle Grand Luo Immortal tiba di Peace Hotel. Saat mereka memasuki lobi hotel, mereka berteriak, Mouji menginap di kamar yang mana. Biarkan Mouji turun dan ikut denganku. Di belakang orang-orang yang berteriak keras itu, terdengar suara lembut. Suara itu diikuti oleh seorang sarjana berwajah pucat. Kulitnya seputih kertas putih, dan bahkan urat nadinya pun terlihat. Matanya terkulai, seolah dia belum sepenuhnya terjaga. Yang meninggalkan kesan paling dalam adalah kedua tangannya, ramping dan bersih. Senior, Senior Zuo, ketika beberapa Dewa Luo Agung melihat sarjana berwajah pucat ini, mereka mulai tergagap. Salah satu kaki mereka bahkan mulai gemetar. Cendikiawan ini bertindak seolah-olah dia tidak melihat Dewa Dewi Luo Agung ini saat dia terus menatap hangat ke arah petugas Hotel Perdamaian. Petugas itu buru-buru membungkuk dan berkata dengan suara yang sama gemetarnya, Se, Senior. Mau uji pergi ke domain laut terpencil yang agung belum lama ini. Dia berkata bahwa dia akan segera kembali. Sarjana berwajah pucat itu sedikit mengernyit. Segera, dia berkata, kalau begitu suruh dia datang dan menemuiku begitu dia kembali. Iya, iya, Junior mengerti, kepala petugas itu hampir menyentuh tanah. Senior, pada saat ini, sebuah bakso bulat menggelinding turun dari lantai dua. Suaranya dipenuhi rasa takut dan gelisah, dan kecepatannya saat turun agak lucu. Pada saat ini, tidak ada yang menertawakan bakso ini. Sebagai pemilik Hotel Perdamaian, tokoh nomor satu di Tanjung Perdamaian, bagaimana mungkin dia tidak gugup? Sarjana itu hanya menganggupkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia berbalik tanpa ekspresi apapun dan berjalan keluar dari hotel. Baru ketika sang cendikiawan telah jauh, lelaki gemuk dan bundar itu menyekak keringat dingin di dahinya sambil menghela napas lega. Saat memasuki domen laut terpencil yang agung, Mouji bisa mencium bau amis. Ini bukan hanya bau laut, tetapi juga bau darah. Terlebih lagi, air laut di bawah kakinya berwarna merah seluruhnya. Mouji bahkan menduga bahwa dia berdiri di atas lautan darah. Ahli pilmu, pesawat ulang alik terbangmu seharusnya adalah peralatan abadi kelas 7, kan? Sambil berdiri di atas pesawat ulang alik terbang Mouji, Hanlong berseru kagum. Jika mereka menunggangi harta terbangnya, mereka berdua akan membutuhkan waktu setidaknya satu tahun untuk mencapai tujuan mereka. Di sisi lain, pesawat ulang alik Mouji hanya membutuhkan waktu dua bulan untuk mencapai tujuan mereka. Iya, meskipun aku bukan lagi anggota aliansi abadi Daupil, aku masih berutang budi pada Nong Yong dari aliansi abadi Daupil, kata Mouji penuh emosi. Nong Yong memberinya satel terbang ini, dan satel terbang ini telah menyelamatkannya berkali-kali. Di masa depan, ia akan menemukan kesempatan untuk membalas budi ini kepada Nong Yong. Ahli Pil Mo, apakah kamu baru saja mengingat sesuatu? Mengapa kamu menyuruhku pergi dengan cepat? Hanlong selalu bingung. Awalnya, Mouji tidak terburu-buru, tetapi tiba-tiba dia berkata untuk segera pergi. Hal ini membuatnya sangat bingung. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, aku masih harus berterima kasih kepada Daoyou Han atas bantuanmu. Jika kamu tidak memberitahuku bahwa Zuo Pingan akan membutuhkan Kaisar Pil baru untuk membantunya Meramupil, aku mungkin sudah dibawa pergi oleh Zuo Pingan. Ketika Mouji memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Dia selalu mengabaikan nilainya sendiri. Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang Raja Pil tingkat 5 yang terhormat. Bagi seorang Raja Pil tingkat 5 terhormat yang masih muda, seharusnya tak akan terlalu sulit baginya untuk naik ke Kaisar Pil tingkat 7. Bukankah Hanlong mencarinya karena dia yakin bahwa dia bisa naik ke Kaisar Pil tingkat 7? Zuo Pingan mampu menopang Tanjung Perdamaian, dan bahkan menyatakan dirinya sebagai Raja di sini. Bahkan beberapa Kaisar abadi tidak berani bertindak melawannya. Bagaimana mungkin dia orang yang sederhana? Jika seorang ahli sepertinya tidak bisa memikirkan nilai Mouji, maka dia tidak akan menjadi pemilik bar. Bahkan Hanlong tahu bahwa dia akan menjadi Kaisar Pil di masa depan, jadi bagaimana mungkin Zuo Pingan tidak tahu. Zuo Pingan tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu memenjarakan Mouji, lalu melemparkan beberapa ramuan abadi tingkat 7 untuk dia praktikkan. Setelah Mouji naik ke Kaisar Pil tingkat 7, dia akan langsung mengubahnya menjadi mesin peramu pil. Karena itu, Mouji berterima kasih kepada Hanlong. Jika Hanlong tidak memberitahunya bahwa Zuo Pingan membutuhkan Kaisar Pil untuk meramu pil vitalitas, dia bahkan tidak akan tahu mengapa dia dipenjara. Hanlong pun mulai mengerti. Seketika, dia merasakan sedikit ketakutan. Saat Mouji dipenjara, harapannya hancur total. Untungnya, Mouji bereaksi cepat. Teman Daohan, kau kendalikan pesawat ulang alik itu. Aku akan menggunakan waktu ini untuk meneliti cara meramu pil abadi tingkat 7. Setelah Mouji tahu bahwa Zuo Pingan membutuhkan Kaisar Pil, dia tahu bahwa ini mungkin kesempatannya untuk bertahan hidup. Jika memang tidak ada jalan lain, dia akan pergi dan mengobrol dengan Zuo Pingan. Hanlong tentu saja tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa Mouji ingin menyerang Kaisar Pil tingkat 7. Dia bahkan tidak bertanya saat dia mengambil alik kendali pesawat ulang alik terbang itu. Dia telah melewati jalan ini dua kali. Dia tahu di mana harus menghindari binatang iblis yang kuat. Kembali ke kabin pesawat ulang alik terbang, Mouji mengeluarkan cincin penyimpanan Wanping. Pembatasan pada cincin penyimpanan dengan mudah dihapus oleh Mouji. Cincin penyimpanan Wanping tidak mengecewakan Mouji. Ada lebih dari 5 juta kristal abadi bermutu tinggi di dalamnya. Selain itu, ada juga tumpukan besar ramuan abadi dan bahan-bahan pandai besi. Adapun pil-pil berantakan itu, Mouji bahkan tidak menaruhnya di matanya. Yang membuat Mouji senang adalah saat dia melihat batu hati api tujuh bunga di cincin penyimpanan Wanping. Ini adalah harta yang tak ternilai. Itu bisa membuat api naik ke tingkat api abadi tier 7. Saat memikirkan api, Mouji teringat pada hati cendikiawan yang selalu ada di dunia abadinya. Mouji hanya melemparkan beberapa bendera susunan dan memasuki hati cendikiawan. Hati sang cendikiawan bagaikan bunga terate hijau yang mengapung dengan tenang di tepi dunia kekalnya. Kristal merah itu tampaknya tidak mengalami perubahan apapun. Kristal itu tetap mendarat di bawah jantung cendikiawan. Mouji melangkah maju dan membuka tangannya. Jantung cendikiawan mendarat di telapak tangannya. Mouji langsung bisa merasakan suhu yang mengerikan di dalam hati cendikiawan. Dia bahkan punya firasat bahwa jika dia menggunakan hati cendikiawan ini untuk menyalakan kaisar abadi, kaisar abadi itu tidak akan mampu menghabisinya. Di tengah-tengah hati cendikiawan muncul tujuh tunas bening. Mungkinkah ini sudah menjadi api abadi tingkat 7? Hati Mouji dipenuhi rasa terkejut. Dia buru-buru mengambil kristal merah itu. Kristal merah itu tampaknya tidak mengalami perubahan apapun. Mouji menghirup udara dingin. Agar jantung cendikiawannya dapat naik ke api abadi tingkat 7, ia sebenarnya tidak mengonsumsi energi apapun. Apa sebenarnya kristal merah ini? Mengapa hal itu begitu menantang surga? Kehendak spiritual Mouji memasuki hati cendikiawan. Tak lama kemudian, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Jantung cendikiawan bergerak terlalu cepat. Jantung itu perlu menyerap hukum langit dan bumi serta energi spiritual dari dunia luar sebelum bisa terus bergerak maju. Jika tidak, hati cendikiawan tidak akan langsung naik ke api abadi tingkat 7. Bahkan mungkin tingkatnya lebih tinggi. Dengan hati-hati menyimpan kristal merah yang tidak terpakai itu, Mouji yakin bahwa benda ini tidak kalah dengan harta karun siantian. Setelah masalah ini selesai, dia akan memikirkan cara untuk menyelidiki apa sebenarnya kristal merah ini. Sekarang setelah hati cendikiawan telah maju ke api abadi tingkat 7, batu hati api 7 bunga ini sebenarnya tidak berguna. 614. Mouji menatap ke-12 pil abadi berlimpah tingkat tinggi di tangannya dan merasa sangat puas. Setelah dia mencapai tahap abadi Gren Yi, dia merasa bahwa dia bisa meramu pil abadi berlimpah yang bermutu tinggi. Sekarang, hati cendikiawannya telah berkembang menjadi api abadi kelas 7, persis seperti yang diharapkannya. Sebelumnya, ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukannya, tetapi sekarang, setelah kondisinya tepat, ia berhasil meramu 12 pil abadi berlimpah kelas tinggi dalam kelompok pertamanya. Dengan pemahamannya mengenai daupil, dia yakin tidak akan ada pil yang kualitasnya lebih rendah dari kualitas tinggi di kelompok berikutnya. Mouji mengambil setumpuk ramuan abadi lainnya dan mulai meramu pil berlimpah abadi yang kedua. Bahkan seorang penyuling pil yang kuat akan membutuhkan beberapa jam untuk meramu pil abadi tingkat 6. Penyuling pil yang sedikit lebih lemah mungkin bahkan membutuhkan beberapa hari untuk meramu pil abadi tingkat 6. Mouji hanya memerlukan waktu 1 jam untuk meramu pil berlimpah abadi yang kedua. Seperti yang diharapkan Mouji, itu masih merupakan kumpulan pil yang lengkap. Yang berbeda dari kumpulan pertama adalah bahwa ada 4 pil abadi berlimpah dengan kualitas unik di kumpulan kedua. Untuk kelompok ketiga, Mouji tidak meramu pil abadi berlimpah. Ia memilih meramu pil abadi luo besar. Pil abadi gren luo merupakan salah satu pil abadi tier 6 yang paling berharga. Pil ini dapat meningkatkan peluang seorang dewa zi agung untuk maju ke tahap dewa luo agung. Mouji punya banyak bahan untuk meramu pil abadi gren luo. Pil abadi luo besar jauh lebih sulit dibuat daripada pil abadi berlimpah. Baj ke-3 pil abadi luo besar milik Mouji masih penuh. Tidak hanya itu, ada 6 pil bermutu unik. Baj ke-4 pil abadi gren luo menghasilkan 9 pil bermutu unik. Baj ke-5 pil abadi gren luo menghasilkan 11 pil bermutu unik. Baj ke-6 pil abadi gren luo juga penuh. Semua 12 pil bermutu unik. Saat dia berhenti meramu pil abadi gren luo, Mouji dipenuhi emosi. Dulu saat dia berada di tahap abadi suan, tidak peduli bagaimana dia meramu pil abadi tingkat 6, hasilnya tetap saja kualitasnya rendah. Hari ini, dia menggunakan 6 tumpuk pil untuk menaikkan daupilnya ke raja pil tingkat 6 yang terhormat. Mouji sangat jelas bahwa itu bukan karena daupilnya tidak cukup baik. Itu karena kemampuannya terbatas. Sekarang setelah ia maju ke tahap abadi gren yi dan apinya telah maju ke api abadi tingkat 7, ia dapat meramu pil abadi tingkat 6. Setelah membersihkan tungku pil, Mouji tidak langsung mulai meramu pil abadi tingkat 7. Meskipun dia memiliki banyak ramuan abadi tingkat 7, dia tidak ingin menyianyikannya. Dia ingin meringkas keuntungan dan kerugiannya dari meramu pil abadi tingkat 6 sebelum mulai meramu pil abadi tingkat 7. Ramuan abadi tingkat 7 jauh lebih berharga daripada ramuan abadi tingkat 6. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan begitu banyak ramuan abadi tingkat 7 adalah karena dia memanfaatkan Kui Feng Yun. Rahasia Kui Feng Yun secara tidak sengaja ditemukan oleh Mouji, dan pada akhirnya, ramuan abadi itu menjadi miliknya. Mouji yakin bahwa dengan pemahamannya terhadap Daupil dan ramuan abadi tingkat 7 pada dirinya, maju ke tahap Kaisar pil tingkat 7 tidak akan menjadi masalah. Pil Kaisar Mo, dengan pil Momo Jitian Momo, akan pil Gugugu Mo dan pil Di, dan Kaisar yang dia, Raja Mo, 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 Gu, San, Mo, Kaisar pil lainnya menggunakan waktu untuk mengumpulkan. Mouji tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya bisa menggunakan ramuan abadi. Tiga hari kemudian, Mouji mengeluarkan pil abadi tier 7 pertamanya. Ia bersiap untuk memulai dengan pil Trio Revolving Solitary Blood. Pil Trio Revolving Solitary Blood tidak sulit dibuat. Itu juga bukan pil abadi tier 7 yang termudah. Menggunakan pil abadi tingkat 7 ini untuk latihan mungkin berlebihan bagi pembuat pil lainnya, tetapi lebih cocok bagi Mouji. Ramuan abadi utama dari Trio Revolving Solitary Blood pil adalah Morning Blood Fin. Ketika Morning Blood Fin dipatahkan, ia akan mengeluarkan cairan seperti darah. Itu adalah salah satu ramuan abadi tier 7 yang paling berharga. Pil Trio Revolving Solitary Blood dapat mengisi kembali darah seorang kultifator. Karena Mouji memperoleh sejumlah besar tanaman merambat darah berkabung di lembah abadi Yunsian, ia menggunakannya untuk berlatih. Alasan mengapa pil abadi tingkat tinggi sulit dibuat terutama karena sifat spiritual abadi dalam ramuan abadi sulit dikendalikan. Semakin tinggi mutu ramuan abadi, semakin sulit mengendalikannya. Api Mouji adalah api abadi tingkat 7, tetapi tungkupilnya hanya peralatan abadi tingkat 6. Hal ini meningkatkan kesulitan bagi Mouji untuk meramu pil abadi tingkat 7. Batang-batang tanaman obat abadi tier 7 dikirim ke tungkupil oleh Mouji. Dengan bantuan hati cendikiawan, Mouji secara familiar memurnikan saripati obat tersebut. Mouji tidak berani membanggakan hal-hal lain, tetapi dalam memurnikan saripati obat, Mouji mengakui bahwa dia adalah nomor 2. Tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka lebih baik darinya. Setelah 4 jam penuh, semua saripati obat telah dimurnikan oleh Mouji. Mouji menghela napas lega. Dia mulai mencairkan esensinya. Langkah ini tidak terlalu sulit bagi Mouji. Dia pernah gagal dalam meramu pil sebelumnya, tetapi dia jarang mengalami masalah dengan pencairan esensinya. Namun kali ini, setelah setengah jam pembakaran dupa, tungkupil mengeluarkan suara keras. Semua saripati obat meledak. Jika bukan karena fisik abadi Mouji level 9, dia mungkin telah terluka. Mouji menarik napas dalam-dalam. Ia tidak terkejut bahwa pil abadi tier 7 pertamanya gagal. Yang membuatnya terkejut adalah ia tidak menyangka akan gagal dalam pencairan esensinya. Setelah membersihkan tungkupil, Mouji meneruskan meramu pil trio revolving solitary blood gelombang kedua. Sama seperti gelombang pertama, saripati obat meledak setelah 4 jam. Gelombang ketiga, gelombang keempat. Setelah 9 gelombang pil darah soliter trio revolving meledak, Mouji tidak punya pilihan selain berhenti. Ini bukan masalah pengalaman. 9 pil yang dikirim berturut-turut semuanya meledak selama proses pencairan. Hanya 2 bac yang lolos proses peleburan, tetapi mereka juga meledak tepat setelah proses peleburan. Setelah merenung selama setengah bulan, Mouji masih tidak dapat menemukan alasannya. Dia punya firasat bahwa ini seharusnya tidak menjadi masalah dengan teknik atau pengalaman meramunya. Seharusnya sama seperti saat dia terjebak di tahap raja pil tingkat 5. Tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Namun, kali ini berbeda. Bahkan jika tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, dia harus maju ke tahap kaisar pil tingkat 7 dalam waktu sesingkat mungkin. Jika dia menunggu hingga mencapai tahap raja abadi sebelum meramu pil abadi tingkat 7, maka sudah terlambat. Tepat saat Mouji bersiap mencoba meramu pil abadi tingkat 7 lainnya, Hanlong mengirimkan pesan mendesak pesawat ulang-alik terbang terhalang. Kehendak spiritual Mouji segera memindai keluar. Orang-orang yang menghalangi pesawat ulang-alik terbang itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Mouji menyimpan tungkupilnya dan mendarat dide pesawat ulang-alik terbang. Itu pasangan Wu Ben. Aku khawatir segalanya tidak akan berakhir baik hari ini. Saat Mouji muncul, Hanlong menyampaikan pesan kepada Mouji. Pasangan Wu Ben. Mouji membalas pesan yang meragukan. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Pria dan wanita yang berdiri di depan pesawat ulang-aliknya tidak tampak tua. Pria itu berpenampilan baik, tetapi wajahnya gelap. Dia tidak tahu apakah itu karena teknik kultivasinya atau alasan lain. Wanita itu tampak lembut dan menawan. Dia bahkan lebih cantik dari Hanlong. Kulitnya kebalikan dari kulit pria itu, sangat putih. Tangannya bagaikan bawang biyok, dapat dikatakan sempurna. Dari penampilannya, Mouji yakin bahwa wanita ini adalah wanita intelektual dari keluarga kaya. Kenyataannya, Mouji sangat jelas bahwa kedua orang ini menghalangi pesawat ulang-aliknya. Ditambah dengan kata-kata Hanlong tentang pasangan Wu Ben, dia tahu bahwa apa yang dilihatnya hanyalah permukaan. Jadi masih ada semut. Ketika lelaki berwajah hitam itu melihat Mouji, sudut bibirnya melengkung ke atas. Bahkan ada sedikit nada mengejek dalam nada bicaranya. Mouji tidak mengatakan apa-apa. Kedua orang ini adalah Dewa Luo Agung. Pria itu seharusnya berada di tahap Dewa Luo Agung tingkat lanjut sementara wanita itu seharusnya berada di lingkaran besar tahap Dewa Luo Agung. Hanlong melanjutkan, pasangan Wu Ben adalah pasangan yang melarikan diri ke Tanjung Perdamaian. Kemudian, mereka melarikan diri ke wilayah laut terpencil yang hebat. Laki-laki itu bernama Kuang Ben Hou dan wanitanya bernama Gou Uyu. Kedua orang ini tidak suka membunuh orang. Mereka mencari nafkah dengan membunuh orang di Grid Desolate Si Domain. Selain itu, mereka memiliki cara unik untuk melarikan diri dan merasakan bahaya. Dianggap sebagai keberuntungan bagi orang lain untuk bertahan hidup selama 10 tahun di Grid Desolate Si Domain. Namun, pasangan ini telah berada di Grid Desolate Si Domain selama 100 hingga 200 tahun. Tingkat kultifasi mereka telah meningkat dari tahap abadi Zi Agung ke lingkaran besar tahap abadi Luo Agung. Semakin lama mereka hidup, semakin kuat mereka. Kedua orang ini jauh lebih kuat daripada kultifator lain di tahap yang sama. Selain itu, mereka tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Hingga saat ini, hanya ada kurang dari 10 kultifator yang berhasil melarikan diri dari mereka. Karena keganasannya dan minimnya modal yang dimilikinya, ditambah lagi nama mereka yang mengandung kata, Wu, maka pasangan ini diberi julukan, pasangan Wu Ben. Yang paling menakutkan adalah harta karun terbang kedua orang ini juga merupakan perlengkapan abadi kelas 7. Jika kita bertemu mereka hari ini, akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri. Meskipun Hanlong sedang menyampaikan pesan pada Mou Ji, dia sudah bersiap untuk bertarung sampai mati. Tingkat kultifasi Mou Ji jelas tidak terlalu tinggi. Memang benar bahwa dia berada di lingkaran besar tahap abadi Luo Agung. Namun, kekuatan tempurnya jelas tidak sebanding dengan pasangan Wu Ben. Saudara Ben, biarkan saja mereka meninggalkan barang-barang mereka dan bunuh diri. Dengan cara itu, kita bisa membiarkan mayat mereka tetap utuh, kata Gou Uyu. Suaranya enak didengar. Nada suaranya mengandung rasa kasihan yang membuat orang ingin berterima kasih atas kebaikannya. Mou Ji membuka tangannya dan sebuah pedang abu-abu muncul di telapak tangannya. Ia menoleh ke Hanlong dan berkata, Karena kita tidak bisa melarikan diri, ayo kita bertarung. Kita ambil satu saja. Aku akan urus Gou Uyu sementara kau urus Kuang Ben Hou. Anda tidak perlu cemas untuk menang. Anda hanya perlu menunda Kuang Ben Hou. Tingkat kultifasi Hanlong mirip dengan Gou Uyu, tetapi sedikit lebih tinggi dari Kuang Ben Hou. Meskipun tingkat kultifasi Hanlong lebih tinggi dari Kuang Ben Hou, Mou Ji memperkirakan bahwa dia tidak akan sebanding dengannya. Adapun Gou Uyu itu, dia adalah wanita yang paling menakutkan. Mou Ji tidak mengetahui dengan jelas tentang pengalaman bertarung Hanlong, tetapi menurut penilaian Mou Ji, Hanlong tidak memiliki peluang menang melawan Gou Uyu. Maka dia pun berinisiatif untuk menghadapi wanita itu. Ah, ketika Hanlong mendengar kata-kata Mou Ji, dia berseru kaget. Sebelum dia bisa melanjutkan berbicara, pedang Mou Ji terhunus dan dia sudah menerkam ke arah Gou Uyu. Gou Uyu menatap kosong ke arah Mou Ji yang datang. Baru setelah cahaya pedang berubah menjadi cahaya pedang, dia menoleh ke Kuang Ben Hou dan berkata, Saudara Ben, akhirnya aku mengerti apa artinya menjadi bodoh dan tak kenal takut. Adapun cahaya pedang Mou Ji, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Hahaha, Kuang Ben Hou terkekeh, ingat bagian favoritku. Jangan sampai kehilangan terlalu banyak energi spiritual. Gou Uyu tersenyum manis. Ia melangkah maju seakan-akan sedang berjalan santai menuju cahaya pedang Mou Ji. Namun sesaat kemudian, wajah gioknya berubah. 615. Pedang biasa milik Mou Ji tiba-tiba berubah. Dari satu cahaya pedang, pedang itu meledak menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ini menutupi seluruh langit. Seolah-olah gurun besar telah menelannya. Tentu saja, Gou Uyu bukanlah orang bodoh. Gurun besar milik Mou Ji jelas merupakan seni sakral tingkat atas. Gou Uyu, yang bahkan tidak menaruh perhatian pada Mou Ji, mengeluarkan harta karun ajaibnya secepat yang ia bisa. Harta karun ajaibnya adalah piala emas primal chaos berwarna merah muda. Saat primal chaos golden kalis ditarik keluar, ia bagaikan mulut besar yang ingin melahap gurun besar milik Mou Ji. Merasakan bahwa primal chaos golden kalis miliknya tampaknya mampu menekan grand desert milik Mou Ji, Gou Uyu bahkan tidak sempat menghela napas lega. Ia melihat cahaya pedang turun dari langit, mengunci dahinya. Niat dingin langsung merasuki seluruh tubuhnya. Gou Uyu menjerit tajam. Dia meraih sapu tangan hijau dan meludahkan setegup darah. Sapu tangan hijau itu mengembang dengan cepat karena darah yang menetes. Tak lama kemudian, sapu tangan itu berubah menjadi bercak hijau. Kuang Ben Hou, yang awalnya meremehkan, melihat bahwa Gou Uyu tidak siap. Bagaimana dia bisa tega terus menonton di samping. Dia meraih segenggam pasir hitam dan hendak menerkam ke arah Mou Ji. Meskipun Hanlong tidak berpengalaman, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Kuang Ben Hou mengepung Mou Ji. Pada saat Kuang Ben Hou bergerak, dia juga mengeluarkan sebuah lampu yang pecah dan membantingnya ke arah Kuang Ben Hou. Lampu itu memanjang, berbenturan dengan pasir hitam dan awan gelap milik Kuang Ben Hou. Langit lain yang penuh dengan energi unsur abadi meledak. Kultivasi Hanlong awalnya lebih tinggi dari Kuang Ben Hou. Kuang Ben Hou tidak lagi menempatkan Hanlong di matanya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk mengepung Mou Ji dan fokus pada Hanlong. Ledakan. Sungai berliku milik Mou Ji sebenarnya terhalang oleh sapu tangan hijau itu. Ki pedang yang ganas hanya membuat wajah Gou Uyu menjadi pucat saat dia terlempar mundur puluhan meter. Mou Ji tahu bahwa bukan karena Winding River-nya lemah, juga bukan karena Winding River-nya tidak cukup kuat. Melainkan karena Winding River-nya masih jauh dari kata sempurna. Mou Ji tidak melanjutkan gerakan ketiganya, Setting Sun. Setting Sun mirip dengan roda kehidupan dan kematiannya. Tidak hanya kuat, gerakan itu juga mengandung spiritualitas Dao dan niat membunuh. Setting Sun juga merupakan salah satu kartu trufnya. Saat ini, dia tidak perlu menggunakannya. Terlebih lagi, Winding River masih jauh dari kata sempurna, apalagi Setting Sun yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Memang benar dia tidak bisa membunuh Gou Uyu, tetapi Gou Uyu juga tidak bisa memanfaatkannya. Pada saat sapu tangan Gou Uyu menghalangi Winding River, Mou Ji melangkah maju dan melancarkan pukulan. Sejak Mou Ji memulai, Gou Uyu telah menjadi sasaran serangan Mou Ji, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Atau lebih tepatnya, Mou Ji telah bertarung sampai sekarang, dan dia telah menghalanginya sampai sekarang. Bukan karena kekuatan Gou Uyu jauh berbeda dengan Mou Ji. Melainkan karena Gou Uyu telah meremehkan Mou Ji sejak awal, dan dipergoki oleh Mou Ji. Mou Ji telah melalui banyak pertempuran, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Gou Uyu mendapatkan kembali ketenangannya dan melakukan serangan balik. Setelah domain Cruising Fish, ada space imprisonment yang lain. Saat kau terpuruk, aku akan mengambil nyawamu. Saat ini, Mou Ji tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bukan saja kultivasi Gou Uyu ini jauh lebih tinggi dari Wan Ping, kekuatan dan pengalaman bertarungnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Wan Ping. Kalau saja dia tidak meremehkan Mou Ji sejak awal, dan membiarkan Mou Ji menekannya dengan seni sakral pedangnya, Mou Ji tidak akan mampu menang. Setelah menangkis dua bilah pedang Mou Ji, Gou Uyu tidak mengendur. Ia tahu betul bahwa Mou Ji sangat kuat, begitu kuatnya sehingga ia tidak lebih lemah darinya. Kenyataan membuktikan bahwa ramalannya benar. Wilayah kekuasaan Mou Ji berisi pusaran air, dan dia bahkan tidak takut akan penindasan wilayah kekuasaannya, yang mengejutkannya. Ini bukanlah akhir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tinju yang berisi domain. Tinju Mou Ji sebenarnya berisi domain Tinju, dan Tinju Mou Ji bahkan dapat menghancurkan domainnya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika wilayah kekuasaannya hancur, ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Ruang kekuasaannya tampaknya telah disegel. Tidak bagus. Dalam keterkejutannya, Gou Uyu membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya kuning samar. Pada saat yang sama, dia berteriak, berhenti. Dia telah menggunakan hampir semua tekniknya. Jika Mou Ji masih memiliki beberapa trik, dia akan terluka parah. Jika dia tidak melarikan diri, dia hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Cahaya kuning yang disemburkan Gou Uyu berubah menjadi jaring yang samar-samar terlihat, seolah-olah hendak membeli Tinju penghancur domain milik Mou Ji. Ledakan. Tinju penghancur domain Mou Ji langsung menghancurkan jaring besar ini. Di bawah ledakan energi unsur abadi, pakaian Gou Uyu hancur total. Mou Ji berhenti. Dalam pertarungannya yang tak terhitung jumlahnya, Mou Ji sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia mendengar seseorang berhenti. Inilah pertama kalinya dia benar-benar mendengarkan kata-kata pihak lainnya. Bukan karena Mou Ji berhati lembut, tetapi dia sangat jelas bahwa dia tidak akan bisa membunuh Gou Uyu bahkan jika dia terus menyerang. Karena dia tidak bisa membunuhnya, maka dia akan mengambil kesempatan ini untuk bernegosiasi sementara pihak lain memintanya untuk berhenti. Dengan demikian, bahkan setelah dia berhenti, penjara spasial Mou Ji bergelombang samar di sekitar tubuh Gou Uyu. Hal ini membuat Gou Uyu merasa sedikit tidak nyaman. Penjara spasial Mou Ji tidak menguncinya, tetapi gelombang di sekelilingnya juga tidak menguncinya. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kuang Ben Hou dan Hanlong berhenti pada saat yang sama. Hanlong mendarat di samping Mou Ji. Saat Kuang Ben Hou ingin mendarat di samping Gou Uyu, dia dihentikan oleh Mou Ji, Kuang Ben Hou, jika keberani bergerak, aku akan melukai Gou Uyu dengan parah. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Aku yakin aku bisa menghancurkan salah satu lengannya. Perkataan Mou Ji tidak sepenuhnya merupakan ancaman. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin benar-benar dapat melakukannya. Memang, saat mendengar ancaman Mou Ji, Kuang Ben Hou berhenti. Ia merasa bahwa kata-kata Mou Ji bukanlah ancaman semata. Dia dan Gou Uyu telah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Dia sangat jelas bahwa istrinya merasa tidak nyaman. Gou Uyu benar-benar tidak berani bergerak. Jika ini terjadi sebelum dia bertarung dengan Mou Ji, dia akan menganggap kata-kata Mou Ji sebagai udara. Namun sekarang, dia yakin bahwa Mou Ji benar-benar dapat melakukannya. Dia memiliki firasat bahwa Winding River milik Mou Ji bukanlah akhir. Dengan kata lain, Mou Ji masih memiliki seni sakral pedang yang lebih kuat yang belum dia gunakan. Terlebih lagi, Mou Ji tahu tentang penjara spasial. Saat dia di penjara, bahkan setengah waktu saja sudah cukup untuk mencabut salah satu lengannya. Baginya, kehilangan lengan mungkin hanya butuh waktu singkat untuk pulih. Akan tetapi, dapatkah lengan yang sudah pulih itu dibandingkan dengan lengan aslinya. Dia tidak melunakkan fisiknya. Kerusakan pada tubuh jasmaninya akan menjadi kerusakan pada darah vital dan spiritualitas daunnya. Sekarang adalah saat yang krusial baginya untuk maju ke tahap Raja Abadi. Jika tubuhnya terluka, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu untuk maju ke tahap Raja Abadi. Apa yang kamu inginkan? Kuang Ben Ho menahan amarahnya dan bertanya kata demi kata. Mou Ji berkata dengan lemah, kalian berdua telah merampok dan menjarah di wilayah laut terpencil yang agung. Aku yakin kalian berdua seharusnya memiliki banyak hal baik. Coba saya lihat cincin penyimpanan anda. Saya akan memilih satu atau dua hal. Haha, Kuang Ben Ho terkekeh. Apakah kau mencoba memusuhi kami? Jika anda ingin melihat cincin penyimpanan, lakukan saja. Mou Ji mencibir dalam hatinya. Jika bukan karena dia tidak bisa membunuh kedua orang ini, dia akan langsung menyerang mereka. Mengenai permusuhan, pasangan ini telah membunuh banyak orang. Saat mereka menghentikannya, mereka telah membentuk permusuhan. Mou Ji juga tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk mengeluarkan cincin penyimpanan mereka agar dia bisa mencarinya. Pada saat ini, dia sudah memikirkan bagaimana dia bisa meninggalkan salah satu lengan Gou Uyu ketika dia mencoba melarikan diri. Gou Uyu menatap tajam ke arah Mou Ji. Pada saat yang sama, dia merasakan adanya riak-riak di ruang Zhou sejati. Dia tidak berani bergerak, karena takut Mou Ji akan tertarik. Ia dan suaminya belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Mereka biasanya mencari target sebelum menyerang. Mereka tidak pernah gagal sebelumnya. Namun, kali ini mereka benar-benar gagal. Ini bukan karena mereka ceroboh. Melainkan karena Mou Ji terlalu biasa. Meskipun Mou Ji hampir melukainya dengan parah, dia tetap tidak bisa merasakan di mana ancaman Mou Ji. Dengan kata lain, bahkan jika pemuda di depannya ini berpura-pura menjadi manusia biasa, dia tidak akan curiga apapun. Kuang Ben Ho mendengus. Ia melemparkan tiga benda ke udara, keboleh memilih salah satu dari tiga harta karun ini. Peralatan abadi kelas enam, buah abadi kelas tujuh, dan biji kelas tujuh. Bagi seorang grenji imortal biasa, ini akan dianggap sebagai harta karun kelas atas. Namun bagi Mou Ji, ini hanyalah sampah. Mou Ji membuka tangannya. Ketiga benda ini terlempar, buah abadi itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, niat membunuh Mou Ji melonjak. Dia bertekad untuk memberi pelajaran kepada kedua orang ini. Ini adalah pertama kalinya Mou Ji menambahkan domain kehendak spiritualnya ke domain pusaran airnya. Riak-riak di udara menjadi semakin ganas. Gou Uyu menjerit, berhenti. Aku tahu jalan keluar spasial untuk meninggalkan domain abadi. Sebuah lorong spasial untuk meninggalkan domain abadi. Niat membunuh Mou Ji terhenti sejenak. Wajah Kuang Ben Hou menjadi pucat. Dia tidak menyangka pemuda ini akan bersikap begitu sombong. Ketiga benda ini bukanlah benda terbaiknya. Namun, bagi orang biasa yang abadi, benda-benda ini seharusnya dianggap sebagai harta karun yang luar biasa. Bicaralah. Kau hanya punya satu kesempatan terakhir. Aku tidak akan berhenti untuk ketiga kalinya. Mou Ji berkata bahwa dia tidak akan berhenti untuk ketiga kalinya. Namun, saluran penyimpanan rohnya sudah mengeluarkan roda kehidupan dan kematian. Tidak perlu membicarakan tentang ketiga kalinya. Dia bahkan tidak akan berhenti untuk kedua kalinya. Sebelumnya, segel kehidupan dan kematian milik Mou Ji telah dikirim secara terbuka. Kali ini, ia bermaksud menggunakan saluran penyimpanan roh dan saluran penyimpanan unsurnya untuk secara diam-diam mencetaknya. Kalau saja dia menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk secara diam-diam memberi kep pada roda kehidupan dan kematian, efeknya pasti akan jauh lebih lemah. Akan tetapi, akan cukup jika wanita ini dibiarkan tanpa lengan atau bahkan kakinya. Sekalipun dia tidak bisa membunuhnya, Mou Ji tidak akan peduli dengan serangan balik dari energi mematikan itu. Jika orang lain menggunakan roda kehidupan dan kematian, mereka pasti akan mati. Namun, dia memiliki saluran vitalitasnya sendiri. Jika orang lain tidak mati, dia juga tidak akan mati. Di permukaan, Mou Ji tampak berhenti. Namun, energi mematikan di udara tiba-tiba menebal. Bahkan Hanlong, yang berdiri tidak jauh dari Mou Ji, dapat merasakan energi mematikan ini. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah. Ekspresi wajah Kuang Ben Hou yang pucat seketika berubah. Dia juga bisa merasakan energi mematikan ini. Namun, dia jelas tidak merasakan Mou Ji bergerak. Gou Wu Yu, yang menanggung beban serangan itu, merasakannya paling kuat. Dia berkata dengan cemas, di kedalaman domain laut terpencil yang hebat, ada jalan untuk meninggalkan dunia abadi. Aku tidak yakin ke dunia mana jalan itu mengarah. Ini peta yang kubuat. Sambil berbicara, Gou Wu Yu melemparkan bola kristal ke Mou Ji. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah merasakan energi kematian yang begitu jelas. 616. Dengan sapuan kehendak spiritualnya, peta yang jelas dari domain laut besar yang sunyi muncul dalam benaknya. Mou Ji tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Wanita ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan dalam membuat bola kristal komosisian. Sambil memegang bola kristal penunjuk posisi, Mou Ji menarik kembali keinginan spiritualnya dan berkata dengan dingin, menyahlah. Jangan pernah jatuh ke tanganku lagi. Merasa ruang di sekelilingnya mengendur, Gou Wu Yu segera melarikan diri. Kuang Ben Ho menghela nafas lega saat melihat istrinya telah mundur ke zona aman. Ia berkata dingin kepada Mou Ji, aku ingin mengatakan hal yang sama kepadamu. Jangan biarkan kami bertemu denganmu lagi. Menyelesaikan kalimatnya, sosoknya melintas saat ia mengikuti Gou Wu Yu ke kedalaman grid desolate si domain. Pada titik ini, Han Long akhirnya menghela nafas lega. Dia menatap Mou Ji dengan sedikit lebih hormat. Awalnya, ketika dia keluar bersama Mou Ji, dia tidak khawatir tentang pembagian barang. Di matanya, dia jauh lebih kuat dari Mou Ji. Lagi pula, menurut informasinya, Mou Ji hanyalah seorang suan abadi. Dilihat dari penampilannya, Mou Ji bukanlah seorang suan imortal, melainkan seorang Grand Luo Immortal, dan seorang Grand Luo Immortal yang tidak lemah sama sekali. Tidak semua Grand Luo Immortal mampu menekan Gou Wu Yu, setidaknya dia, Han Long, tidak bisa melakukannya. Biarkan aku mengendalikan kapal terbang itu. Ayo pergi ke tempat yang kau sebutkan. Setelah Mou Ji mendapatkan bola pemosisian Gou Wu Yu, dia dalam suasana hati yang baik. Sekarang karena dia tidak mampu meramu pil abadi tingkat 7, lebih baik dia tidak meramu apapun. Dengan bola posisi ini, jika dia benar-benar tidak bisa menang dan tidak punya tujuan, dia bisa meninggalkan dunia abadi. Satu-satunya yang menjadi perhatiannya adalah Chen Suyin. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Chen Suyin. Teman Dao Han, gunung pencari bulan milik sekolah abadi Bulan Iblis telah rata dengan tanah. Apakah kau tahu di mana Lin Gu berada? Dialah yang mengundangku untuk mengobati penyakit ibunya. Saat memikirkan Chen Suyin, Mou Ji tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Han Long tahu bahwa Mou Ji kenal Lin Gu, jadi dia tidak akan terkejut jika terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Jadi, ketika Mou Ji bertanya tentang Lin Gu, dia tidak merasa heran. Aku tidak tahu tentang Lin Gu, tetapi ibu Lin Gu, si Gulan, berhasil melarikan diri dengan luka parah dengan bantuan tetua Gu dari sekolah abadi Bulan Iblis. Mendengar si Gulan telah melarikan diri, Mou Ji tanpa alasan yang jelas merasa lega. Lin Gu adalah putri si Gulan. Karena dia berhasil melarikan diri, dia mungkin tidak akan meninggalkan putrinya. Selama kurun waktu ini, semakin banyak ahli memasuki Tanjung Perdamaian. Semua ahli ini bertanya kepada Mou Ji ke mana dia pergi. Bahkan ada dua kaisar abadi yang datang untuk menanyai Mou Ji. Akan tetapi, Mou Ji tidak berada di Tanjung Perdamaian, jadi bahkan seorang kaisar abadi tidak akan mampu berbuat apa-apa kepadanya. Namun hari ini, seseorang yang luar biasa datang ke Tanjung Perdamaian. Dia adalah seorang pria jangkung dan kurus yang mengenakan juba abadi berwarna hitam dan putih. Lelaki itu tinggi dan kurus, dan dengan topi tinggi di kepalanya, dia tampak seperti ketidakkekalan hitam dan putih dari jauh. Ini bukanlah hal yang paling menarik perhatian. Hal yang paling menarik adalah sepasang mata segitiganya, yang terlalu mencolok. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka semua menundukkan kepala dengan hormat saat melihat orang tersebut. Sekalipun lelaki ini tidak berani menatap orang-orang yang memberi hormat kepadanya, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabuh. Karena semua orang tahu siapa orang ini, Kaisar Agung Lun Kai dari Istana Kaisar Bebas. Jika seseorang harus memilih sepuluh ahli paling eksentrik di dunia abadi, Lun Kai pasti menjadi salah satunya. Jika dia harus memilih lima orang dengan temperamen paling aneh, Lun Kai tetap akan menjadi salah satunya. Kultivasi orang ini sangat kejam, dan dia hanya melakukan sesuatu sesuai dengan suasana hatinya. Kadang-kadang, ketika dia kejam, dia bisa melampiaskan amarahnya pada orang-orang dan hal-hal yang tidak terkait. Jika Anda membungkuk pada orang ini, dia bisa mengabaikan Anda. Jika kamu tidak melakukannya, dan jika kamu menyinggung perasaannya, dia akan mengubahmu menjadi debu dengan satu tamparan saja. Terlebih lagi, Istana Kaisar Bebasnya adalah tempat yang tidak ada seorang pun yang berani menyinggungnya. Akibatnya, dialah satu-satunya yang menyinggung perasaan orang lain, dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaannya. Dengan kata lain, orang-orang yang menyinggung perasaannya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kaisar Lun Kai memang sombong, tetapi dia bukan orang bodoh. Dia jelas tahu bahwa ini adalah wilayah kekuasaan Zuopingan. Jadi, setelah dia memasuki Tanjung Perdamaian, dia benar-benar berinisiatif membayar 100 ribu kristal abadi. Di Tanjung Perdamaian, semua makhluk abadi di atas tahap Raja Abadi harus membayar 100 ribu kristal abadi. Meskipun dia membayar kristal abadi, itu tidak berarti bahwa dia adalah orang yang taat hukum. Saat dia melangkah ke Tanjung Perdamaian, dia mengaktifkan energi unsur abadinya dan berkata, Jadi, mereka yang tahu keberadaan Mouji, datanglah dan beritahu aku di mana Mouji berada. Aku akan memberimu hadiah yang memuaskan. Jika ada yang tahu keberadaan Mouji dan tidak keluar dan memberitahuku, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah memiliki kehidupan lain. Keke, sebelum Kaisar Agung Lunkai dapat menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara sarkastik terdengar, Lunkai, ini bukan istana Kaisar bebasmu. Bukan tempatmu untuk bersikap sombong. Enyahlah. Enyahlah. Lunkai tidak tahu sudah berapa tahun sejak seseorang menyuruhnya pergi. Hari ini, dia benar-benar mendengar seseorang menyuruhnya pergi. Niat membunuh di sekelilingnya langsung melonjak, dan beberapa kultifator dengan kultifasi lebih lemah yang membungkuk di sampingnya langsung terkoyak oleh niat membunuhnya. Para kultifator lainnya mundur dengan panik. Begitu niat membunuh Kaisar Lunkai diaktifkan, berapa banyak orang yang bisa menahannya. Jika orang tua ini memperluas wilayah kekuasaannya tanpa peduli, semua orang dalam wilayah kekuasaannya akan terbunuh. Zuo Pingan, apakah menurutmu hanya karena ini Tanjung Perdamaian, aku, Lunkai, tidak bisa datang ke sini. Niat membunuh Lunkai melonjak keluar, dan toko-toko di sekitarnya langsung berubah menjadi debu oleh niat membunuhnya. Di bawah niat membunuh ini, sedikitnya puluhan petani tak bersalah terlibat. Namun, niat membunuh ini segera terhenti. Aura yang sama mengerikannya muncul dari kedalaman Tanjung Perdamaian, dan setelah itu, kipas yang tampak biasa perlahan melambai. Domain Kaisar Abadi Lunkai benar-benar terbelah di bawah kipas ini, dan di balik kipas itu, seorang cendikiawan berwajah pucat berjalan keluar dari kehampaan. Tidak ada sedikitpun niat membunuh di sekitarnya, tetapi saat dia berjalan mendekat, niat membunuh Lunkai secara bertahap terkompresi dan kemudian hancur. Sarjana berwajah pucat ini adalah penguasa Tanjung Perdamaian, Zuo Pingan. Suara mendengung terdengar di langit di atas Tanjung Perdamaian, dan perasaan seolah-olah kehampaan akan runtuh menyerbu ke dalam hati setiap pembudidaya. Ini adalah pertama kalinya mata Lunkai menunjukkan sedikit keseriusan. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah tongkat merah sepanjang 3 meter dan setebal lengan muncul di tangannya. Wajah Zuo Pingan juga menunjukkan ekspresi serius. Dia tahu bahwa ini bukanlah tongkat merah, melainkan harta karun ajaib Lunkai yang terkenal, Pilar Api Surgawi. Jika dia membiarkan Pilar Api Surgawi ini mendatangkan malapetaka di Tanjung Perdamaiannya, itu tidak akan berarti apa-apa bahkan jika dia berhasil mengalahkan Lunkai. Dengan demikian, sebelum Pilar Api Surgawi Lunkai dapat dilepaskan, kipas Zuo Pingan tiba-tiba terbuka. Dunia Abu-Abu tak bernyawa meluas. Pada saat ini, Lunkai merasa seolah-olah dia telah meninggalkan dunia abadi, dan tersedot ke dalam Dunia Abu-Abu Zuo Pingan. Lunkai mendengus, dan Pilar Api Surgawi tiba-tiba mengembang, hendak menghancurkan Dunia Kelabuh Zuo Pingan. Mengapa Zuo Pingan memberi Lunkai kesempatan? Dunia Abu-Abunya dengan cepat membungkus Pilar Api Surgawi, mencegah kobaran api yang mengamuk meledak. Pada saat yang sama, sebuah titik Abu-Abu menembus wilayah Lunkai dan mendarat di dada Lunkai. Seolah-olah dia terkena serangan domain abadi, wajah Lunkai menjadi pucat, dan dia memuntahkan setegup darah. Setelah itu, Lunkai tidak lagi peduli untuk mengaktifkan Pilar Api Surgawi, dan mundur dengan cepat. Hanya dalam waktu setengah napas, dia sudah berada seratus mil jauhnya dari Tanjung Perdamaian. Zuo Pingan, aku akan mengingat serangan diam-diamu ini. Suara dingin Lunkai terdengar dari Samudera Parit Barat. Zuo Pingan tidak peduli dengan Lunkai, dan tidak mengejar Lunkai. Sebaliknya, dia berjalan mundur perlahan. Dia dengan paksa menelan setegup darah, dan jelaslah bahwa dalam pertukaran singkat dengan Lunkai, dia tidak menang meskipun dia tampak menang dengan indah di permukaan. Dia tidak mengejar Lunkai, dan pada saat yang sama, dia tahu bahwa Lunkai tidak akan kembali. Seorang kaisar abadi masih butuh muka, dan jika dia kembali setelah dipaksa keluar dari Tanjung Perdamaian, apakah dia masih punya muka? Adapun bangunan di Tanjung Perdamaian yang dihancurkan Lunkai, dia tidak berdaya. Jika ada orang yang berani membunuh orang dan menghancurkan bangunan di Tanjung Perdamaian, pingan, akan tetap memburunya. Adapun Lunkai, dia hanya bisa melupakannya. Ini bukan pertempuran yang menggemparkan, tetapi pertempuran yang sangat berbahaya yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Meski pertempuran telah berakhir, topik yang ditinggalkan menjadi topik utama di Tanjung Perdamaian. Bisa menyaksikan pertarungan antara dua kaisar agung adalah sesuatu yang layak dibanggakan. Sedangkan untuk puluhan kultifator yang terbunuh karena niat membunuh, siapa yang peduli tentang itu? Itu di sini. Di domain laut terpencil yang agung, Hanlong memberi isyarat kepada Mouji agar menghentikan pesawat ulang-alik terbang itu dan menunjuk ke suatu tempat di depan mereka. Semangat spiritual Mouji menyapu keluar dan bahkan wilayah laut di bawah kakinya. Setelah beberapa saat, dia menatap Hanlong dengan ragu, teman Daohan, apakah kamu mengolok-olokku? Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Memang tidak ada apa-apa di sini, tidak ada tempat persembunyian, tidak ada pulau atau terumbu karang. Setelah Mouji mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera mengumpulkan mata spiritualnya. Sungguh, di bawah mata rohaninya, bayangan samar muncul. Tunggu, Hanlong tidak tahu bahwa mata spiritual Mouji telah menemukan sesuatu yang aneh. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan membuat luka kecil di lengannya. Kemudian, dia menyebarkan darah di depannya ke udara. Setelah itu, dia mengeluarkan lampu yang rusak dan membantingnya ke tempat darah itu berada. Usaran air hitam pekat muncul di kekosongan yang awalnya kosong. Hanlong berkata dengan cemas pada Mouji, ahli pilmu, cepatlah ikut aku. Ruang pertama adalah yang terbesar dan akan memakan waktu lama bagi saya untuk membukanya lagi. Setelah berkata demikian, Hanlong melangkah masuk ke dalam pusaran air. Mouji tidak ragu-ragu, dia terus memegang pesawat ulang-alik terbangnya dan mengikutinya. Keduanya benar-benar mendarat di tanah yang kokoh dan grid desolatesi domain bahkan tidak dapat dilihat. Keduanya berdiri di atas batu hitam yang lebarnya kurang dari 3 meter. Di balik batu ini, ada riak samar. Mouji menduga riak ini adalah jalan keluarnya. Mouji kembali memusatkan mata spiritualnya dan benar saja, dia melihat lorong panjang di depan batu ini. Di ujung lorong, tampak ada boneka berdiri di sana. Tunggu aku menuangkan lebih banyak darah dan sebuah jalan akan muncul di sini. Lalu, kita akan berjalan ke ujung lorong dan kita akan melihat sebuah boneka. Di belakang boneka itu ada susunan yang sangat besar dan kita bisa melihat samar-samar ramuan abadi di dalamnya, kata Hanlong sambil bersiap untuk menuangkan lebih banyak darah. Mouji menghentikan Hanlong dan berkata, teman Daohan, tunggu, biarkan aku mencoba. 617. Setelah itu, Mouji meniru apa yang dilakukan Hanlong dan menggambar garis di lengannya. Kemudian, dia menyemprotkan darah ke ruang di depannya. Namun, tidak terjadi apa-apa. Mouji bertanya dengan ragu, apakah aku harus menyerang? Hanlong buru-buru melambaikan tangannya, tidak perlu. Tidak perlu menyerang di sini. Biar aku yang melakukannya. Setelah itu, Hanlong memercikkan lebih banyak darah. Benar saja, seperti yang dikatakannya. Sebuah terowongan muncul di depan mereka. Itu adalah terowongan yang dilihat Mouji dengan kehendak spiritualnya. Teman Daohan, apakah kamu memiliki garis keturunan kuno? Mouji menatap Hanlong dengan ragu. Hanlong buru-buru melambaikan tangannya, tidak, aku mampu berkultivasi hingga ke titik ini. Itu tidak ada hubungannya dengan garis keturunan manapun. Itu semua karena kerja kerasku sendiri. Meskipun Mouji masih ragu, dia tidak melanjutkan bertanya. Mereka berdua menyusuri terowongan itu sampai ke ujung. Sebuah boneka abadi berdiri di tepinya. Jelas sekali bahwa boneka itu kekurangan energi spiritual abadi. Boneka itu hanya bergerak tanpa sadar setelah waktu yang lama. Di belakang boneka abadi itu, samar-samar terlihat beberapa tumbuhan abadi. Aku tahu sedikit tentang susunan. Dengan kita berdua, kita seharusnya bisa membuka susunan tersembunyi ini paling lama dalam tiga tahun. Hanlong menunjuk ke susunan di belakang boneka abadi dan berkata, Mouji melambaikan tangannya, tidak perlu terburu-buru. Biarkan aku mempelajari boneka abadi ini terlebih dahulu. Boneka abadi ini terlihat sangat jelek. Jelas, orang yang membuatnya tidak berusaha keras. Secara logika, boneka yang tidak berusaha keras tidak akan memiliki nilai yang tinggi. Namun, Mouji dapat merasakan jejak energi yang kuat dari boneka abadi ini. Berdiri di depan boneka abadi ini, dia tampak seperti seekor semut. Boneka yang hanya bergerak dalam waktu lama ternyata memancarkan energi yang begitu kuat. Memang agak aneh. Mouji mengumpulkan energi spiritual abadi dan menyerbu ke arah boneka abadi itu. Boneka abadi itu tampak marah. Tangannya yang bergerak perlahan mempercepat dan benar-benar menyerang Mouji. Sebelum Mouji sempat bereaksi, sebuah kekuatan dahsyat menyerbu ke arahnya. Mouji bahkan tidak sempat melawan saat kekuatan itu mendarat di dadanya. Mouji memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terpental. Dia baru berhenti saat tubuhnya bertabrakan dengan dinding terowongan. Kau tidak boleh menyentuh boneka abadi itu. Meskipun energi spiritual abadinya tidak cukup, serangan baliknya sangat kuat. Aku pernah menderita sekali. Melihat serangan Mouji, Hanlong buru-buru berteriak. Mouji duduk di tanah dan melambaikan tangannya ke arah Hanlong, memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Ia teringat kembali pada serangan boneka abadi itu. Serangan itu mengandung aura dao yang tak terlukiskan. Meskipun itu hanya gelombang sederhana, gelombang itu mengandung dao agung langit dan bumi, yang memberikan perasaan mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan. Gelombang tangan itu seakan telah mencengkeram seluruh ruang dan menghantamkannya ke arahnya. Pada saat ini, Mouji memperoleh pencerahan. Ini adalah kekuatan seorang ahli di atas tahap raja abadi. Kekuatan semacam ini meminjam spiritualitas dao dari langit dan bumi, dan setiap gerakan mereka membawa serta tekanan tertinggi. Hingga saat ini, Mouji bahkan telah menciptakan jalan daonya sendiri. Saat boneka ini menyerang, ia mampu menangkap aura daonya. Energi semacam ini terus-menerus beredar dan terbentuk dalam saluran wahyu dao Mouji. Setelah itu, energi ini berubah menjadi pemahaman Mouji sendiri tentang Grendau. Hanlong, yang berdiri di samping, juga merasakan bahwa Mouji mendapat pencerahan. Dia tidak bersuara, tetapi menunggu dengan tenang di samping. Beberapa hari kemudian, Mouji tiba-tiba berdiri. Ia menghela nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku mengerti. Dia mengerti, dia mengerti mengapa dia tidak mampu meramu pil abadi tingkat tujuh. Ini karena pil abadi tier tujuh adalah pil yang dapat membantu Dewa Luo Agung maju ke tahap raja abadi. Pil ini mengandung jenis spiritualitas dao dari langit dan bumi, atau spiritualitas dao dari Grendau yang berada di atas tahap raja abadi. Dia, Mouji, hanyalah seorang Dewa Agung Yi, dia belum pernah bersentuhan dengan spiritualitas dao seorang raja dewa. Akan aneh jika dia bisa meramu pil abadi tingkat tujuh. Hal ini memang tidak ada hubungannya dengan tingkat dao pilnya. Akan tetapi, sekarang setelah ia bersentuhan dengan spiritualitas dao dari tahap raja abadi dao, Mouji percaya bahwa ia akhirnya akan mampu meramu pil abadi tingkat tujuh di tahap abadi Yi Agung. Sekalipun tidak memperoleh apapun dari perjalanan ini, wawasan ini saja sudah cukup bagi Mouji untuk merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Boneka ini tidak buruk. Aku harap aku bisa menyimpannya. Mouji mengalihkan pandangannya dari boneka itu dan berkata kepada Hanlong. Hanlong tertawa, aku tidak tertarik pada boneka ini. Jika Master Pil mau menginginkannya, silakan saja. Hanlong bertekad untuk maju ke tahap raja abadi. Dia tidak tertarik pada boneka abadi kelas tujuh ini. Terlebih lagi, boneka ini terlihat sangat jelek dari luar. Dia adalah seorang wanita, dia pada dasarnya menyukai keindahan. Bahkan jika dia ingin memelihara binatang peliharaan atau boneka, dia menginginkan yang lebih lucu. Terima kasih banyak, Dao Frenhan. Setelah aku menyempurnakan boneka abadi ini, kita bisa menghancurkan susunannya. Mouji bergegas mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di mata Mouji, boneka ini tidak sesederhana boneka abadi kelas tujuh. Mouji menduga bahwa boneka ini setidaknya berada di puncak kelas delapan. Bahkan bisa jadi boneka abadi kelas sembilan atau bahkan puncak kelas sembilan. Selama dia tidak menyerang boneka abadi ini, boneka itu tidak akan memiliki kemampuan untuk menyerang sendiri. Saat Mouji melangkah ke dalam boneka abadi, keinginan spiritualnya dengan mudah meresap masuk. Saat Mouji merasakan rune susunan tak terbatas dan batasan misterius di dalam boneka abadi, ia menyadari bahwa pengetahuannya tentang Arai Dao tidak layak disebutkan. Ada banyak rune arai yang Mouji bahkan tidak bisa mengerti, apalagi mempelajarinya. Untungnya, dia hanya perlu menyempurnakan boneka ini, dia tidak perlu mempelajari rune susunan ini. Saluran penyimpanan roh Mouji dan kehendak spiritual lautan kesadaran semuanya ada di boneka abadi. Dia benar-benar lupa di mana dia berada. Jika bukan karena fakta bahwa ia masih memiliki beberapa saluran penyimpanan unsur, siapapun bisa saja berkomplot melawannya. Saat Mouji mulai menyempurnakan boneka ini, Hanlong mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa Mouji pasti tidak akan bangun dalam waktu singkat. Dengan standar Arai Dao miliknya, mustahil baginya untuk menembus batasan tersembunyi ini sendirian. Saat dia memikirkan hal ini, dia mulai memurnikan energi unsur abadi miliknya. Waktu berlalu begitu lambat. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Pada hari ini, boneka abadi yang sedang disempurnakan Mouji mengeluarkan suara melengking yang memekakkan telinga. Hanlong, yang matanya tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dia mendapati bahwa Mouji telah berdiri, dan dengan senang hati membelai boneka abadi yang tingginya hanya setengah dari manusia. Ahli pil mo, kau sudah memurnikan boneka abadi ini. Hanlong melihat ekspresi Mouji dan tahu bahwa Mouji seharusnya berhasil. Mouji mengangguk, ya, terima kasih telah membawaku ke sini dan melindungiku. Boneka abadi ini sangat berguna bagiku. Boneka abadi ini kelas berapa? Hanlong tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mouji bergumam pada dirinya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi karena aku tidak tahu tingkatan apa boneka abadi ini. Saya merasa boneka abadi ini setidaknya harus kelas sembilan. Sayangnya, saya belum pernah melihat kaisar abadi beraksi, jadi saya tidak tahu seberapa besar perbedaan antara boneka abadi ini dan kaisar abadi. Namun, boneka abadi ini tampaknya tidak dibuat menggunakan kristal abadi. Ah, Hanlong, yang awalnya mendengar tentang boneka abadi kelas sembilan, berubah dari kaget menjadi ragu. Dia menatap Mouji dengan bingung. Jika boneka abadi ini tidak menggunakan kristal abadi, lalu apa yang digunakannya? Mouji tidak berbohong kepada Hanlong, aku samar-samar merasa bahwa boneka itu menggunakan kristal dengan kualitas yang lebih tinggi daripada kristal abadi. Meskipun kualitas boneka abadi ini tidak rendah, aku tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Saat mengatakan ini, Mouji merasakan sedikit penyesalan. Mungkin ada sesuatu di dalamnya. Mari kita bekerja sama untuk membuka susunan pembatas tersembunyi ini. Hanlong menunjuk ke susunan pembatas tersembunyi di balik boneka abadi itu. Aku bisa menangani susunan ini. Sebenarnya, langkah pertama di sini adalah menyempurnakan boneka abadi ini, maka kita secara alami akan dapat membuka susunan pembatasan ini. Mouji menjelaskan, setelah menyempurnakan boneka abadi, dia sudah memahami susunan pembatasan ini. Awalnya, sebelum menyempurnakan boneka abadi ini, Mouji juga punya cara untuk membuka susunan pembatas ini. Namun, ia perlu menggunakan mata spiritualnya. Sekarang, dia bahkan tidak membutuhkan mata spiritualnya. Hanya dengan 10 bendera arai, arai pembatasan dibuka dalam waktu kurang dari 10 nafas. Hanlong tidak menyangka bahwa susunan yang menurutnya akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dibuka, akan dibuka dengan mudah oleh Mouji. Sebelum dia sempat menghela nafas, dia terpana oleh patung di depannya. Patung ini sebenarnya memiliki beberapa kemiripan dengannya, terutama mata dan pangkal hidungnya. Namun, ini bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah dia mengenali patung ini. Patung ini sebenarnya memiliki kemiripan 90% dengan leluhur klan Han-nya, Han Yi. Leluhur klan Han-nya, Han Yi, adalah orang nomor satu di planet Extreme Hope. Berkat Han Yi pula klan Han menjadi terkenal di planet Extreme Hope. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun berani menyentuh mereka. Mouji juga menyadari bahwa patung ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan Han Long. Kehendak spiritualnya mendarat pada huruf Giyok di tangan patung itu. Tidak ada batasan pada surat Giyok itu. Kehendak spiritual Mouji dapat dengan mudah melihat isi di dalamnya. Karena kamu bisa datang ke sini, kamu pasti ada hubungannya dengan klan Hanku. Aku Han Yi, lahir di klan Han planet Extreme Hope Star Lake. Aku dijebak oleh Huchiseng di surga tertinggi, dan aku melarikan diri ke domain laut terpencil yang agung. Huchiseng adalah orang yang sangat gagah berani. Siapapun di klan Han yang memperoleh cincin penyimpanan ini, mereka hanya dapat mewariskannya kepada klan Hanku. Mereka tidak diizinkan membalas dendam untukku. Boneka itu bukan milik dunia abadi, juga bukan milik surga tertinggi. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Masih ada enam kristal di cincin penyimpanan yang dapat digunakan untuk memberi kekuatan pada boneka itu. Cincin penyimpanan itu hanya bisa dilepaskan dengan meneteskan darah. Kalau tidak, tempat ini akan hancur. Han Long sudah meraih surat diok itu. Kehendak spiritualnya segera dapat melihat isi di dalamnya. Dasar. Surat diok di tangan Han Long jatuh ke tanah. Tidak heran mengapa dia tidak dapat menemukan leluhurnya, Han Yi. Jadi leluhurnya telah binasa di grid desolate si domain. Tidak heran mengapa dia merasakan firasat saat mendekati tempat ini. Jadi ini adalah tempat yang didirikan oleh leluhur klan Han-nya. Mo Uji juga menyadari bahwa ini pasti reruntuhan leluhur klan Han. Han Long mampu membuka tempat ini. Bukan karena garis keturunan primordial. Melainkan karena darah klan Han mengalir dalam dirinya. Dari kelihatannya, boneka yang diperolehnya adalah milik Han Long. Hal ini membuat Mo Uji sedikit kecewa. Namun, ia segera menyingkirkan kekecewaan ini. Tanpa boneka itu, dia masih bisa menemukan Zhuopingan untuk bernegosiasi. Dia tidak percaya bahwa tidak ada tempat baginya di dunia abadi. Setelah beberapa saat, Han Long gemetar saat berjalan ke cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan itu mendarat di tangannya. Cincin penyimpanan itu menghilang. Patung itu berubah menjadi tumpukan puing dan jatuh ke tanah. Mo Uji tidak mengatakan apa-apa. Memang ada tanaman obat abadi di sini. Namun, semuanya layu dan mati. Buah kaisar dao itu tampak lumayan di luar batasan. Namun, setelah masuk, Mo Uji dapat merasakan bahwa buah itu tidak memiliki energi spiritual abadi atau spiritualitas dao. 618. Han Long menatap kosong ke arah puing-puing di tanah dan baru bereaksi setelah waktu yang lama. Dia dengan hati-hati menyimpan semua puing-puing itu ke dalam cincin penyimpanannya sebelum berkata dengan nada meminta maaf kepada Mo Uji, ahli pil Mo, aku benar-benar minta maaf. Aku pikir akan ada tanaman obat abadi dan bahkan buah dao kaisar di sini. Aku tidak menyangka bahwa ini adalah tempat peristirahatan terakhir leluhur klan hanku. Mo Uji buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Aku punya banyak ramuan abadi tingkat 7 dan itu cukup bagiku untuk naik ke kaisar pil tingkat 7. Ada atau tidaknya tanaman abadi, itu tidak terlalu penting bagiku. Setelah itu, Mo Uji melambaikan tangannya dan mengeluarkan boneka abadi, teman Dao Han, karena ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur klan Han Mu, kamu harus menyimpannya. Han Long menggelengkan kepalanya, tidak, karena aku memperoleh warisan leluhurku, barang-barang ini diberikan kepadaku oleh leluhurku. Aku sudah setuju untuk memberikan boneka abadi ini kepadamu. Selain itu, aku masih membutuhkan ahli pil Mo untuk meramu pil untukku. Pada titik ini, Han Long tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan 5 kristal hijau muda dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Mo Uji, ahli pil Mo, leluhurku meninggalkan 8 kristal ini. Kristal-kristal ini seharusnya digunakan untuk memberi kekuatan pada boneka-boneka itu. Aku akan menyimpan 3 untuk diriku sendiri, dan 5 ini untukmu. Jika bukan karena musuhnya yang terlalu banyak, Mo Uji pasti sudah menolaknya. Ini sama saja dengan mengambil harta karun Han Long secara cuma-cuma. Tetapi sekarang, dia tidak bisa menolaknya. Dia menerima 5 kristal dari Han Long dan hendak mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, ketika kristal itu mendarat di tangannya, energi spiritual abadi yang murni dan kental mengejutkan Mo Uji. Energi spiritual abadi yang terkandung dalam kristal-kristal ini bukan hanya jauh lebih padat daripada kristal abadi tingkat tinggi, tetapi juga tingkatnya lebih tinggi daripada kristal saripati abadi. Tidak hanya mengandung energi spiritual abadi, ia juga mengandung aura dao yang tingkatannya lebih tinggi daripada energi spiritual abadi. Ini jelas merupakan barang yang bagus. Mo Uji dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak biok dan menyimpan kelima kristal itu. Kemudian, ia mengeluarkan seven flower fire hairstone dan menyerahkannya kepada Han Long, teman Dao Han, aku telah memperoleh banyak manfaat darimu kali ini. Di masa mendatang, jika ada sesuatu yang kau perlukan bantuanku, aku pasti akan membantumu. Aku akan memberikan batu hati api tujuh bunga ini kepadamu. Aku tidak membutuhkannya lagi. Tak peduli apapun, kali ini dia berhutang budi besar pada Han Long. Han Long mengambil batu hati api dan tersenyum, kita bisa dianggap sebagai teman, jadi mari kita saling membantu di masa depan. Namun, Master Pil Mo, kita tidak bisa kembali ke Tanjung Perdamaian sekarang. Mari kita cari tempat untuk berkultivasi dan aku akan menunggumu menjadi Kaisar Pil tingkat tujuh. Mo Uji tersenyum bangga, tidak perlu mencari tempat. Aku bisa berkultivasi di sini saja. Saya yakin saya bisa menjadi Kaisar Pil tingkat tujuh dalam waktu setengah tahun. Lagipula, bukan berarti kita tidak bisa kembali ke Tanjung Perdamaian. Boneka abadi itu jelas tidak jauh lebih lemah dari Lunkai. Han Long langsung mengabaikan kalimat terakhir Mo Uji dan bertanya dengan penuh semangat, Ahli Pil Mo, maksudmu kau bisa meramu Pil Raja Penguras Abadi dalam waktu setengah tahun? Tak seorang pun bisa memahami dahaga Han Long akan Pil Raja Abadi yang menguras. Benar sekali, aku pasti bisa meramu Pil Raja Penguras Abadi dalam waktu setengah tahun. Untuk meyakinkan Han Long, Mo Uji menggunakan nada percaya diri untuk menjawabnya. Kenyataannya, dia sangat yakin bahwa dia akan berhasil setelah memahami dasar-dasar pembentukan Pil Abadi tingkat tujuh. Baiklah, kita akan memasuki pengasingan tertutup di sini. Han Long langsung berbicara. Dia selalu khawatir tentang menerobos ke alam Raja Abadi. Mo Uji mengambil beberapa bendera arai dan mulai memasang arai. Dia akan terus menyimpulkan cara meramu Pil Abadi tier tujuh di sini. Sebelumnya, dia merasakan semacam spiritualitas daul langit dan bumi dari boneka itu. Ini akan sangat membantunya dalam meramu Pil Abadi tingkat tujuh. Pada saat ini, lebih penting baginya untuk memilah-milah hal-hal ini. Kota Abadi Dingpo, salah satu kota abadi tingkat puncak di domain Abadi Luoling. Pada saat itu, seorang pria jangkung, bertelanjang kaki, dan berambut emas berjalan memasuki kota abadi. Saat pria ini muncul, dia menarik perhatian banyak orang. Alasan mengapa orang-orang memperhatikannya bukanlah karena rambut emasnya, tetapi karena tombak yang dibawanya di bahunya. Tidak ada yang istimewa dari tombak ini. Yang istimewa adalah orang-orang yang tergantung di tombak itu. Benar, memang ada orang yang tergantung di tombak pria ini. Dan, jumlahnya ada empat. Keempat orang itu telanjang bulat. Bahkan tidak ada sedikitpun kulit di tubuh mereka. Mereka semua berlumuran darah. Ketanyaannya, berlumuran darah tidak menjadi masalah apakah mereka mengenakan pakaian atau tidak. Yang membuat hati orang-orang menjadi dingin adalah tombak itu telah menembus tulang selangka mereka. Kepala mereka terkulai saat mereka tergantung di tombak itu. Pria bertelanjang kaki itu berjalan memasuki kota abadi. Sepanjang jalan, masih ada jejak darah. Tidak diketahui apakah keempat orang yang ada di tombaknya itu masih hidup atau sudah mati. Orang ini sangat kejam, seorang kultifator di luar kota berkata dengan lembut. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, temannya menariknya menjauh. Kemudian, dia berteriak dengan suara yang lebih lembut, Feng Yi, apakah kamu lelah hidup? Tahukah Anda siapa itu? Murid langsung dari pendeta abadi sajian dari Great Sword Path, Niju. Di bawah pedang mulia sajian, dia merupakan eksistensi yang kedua setelah Huang Sa. Keempat orang yang tergantung di tombaknya pastilah murid-murid sekte Tian Ji yang tersisa. Ah, mendengar bahwa orang itu adalah murid sajian dari jalur pedang agung, kultifator yang mengatakan bahwa orang ini kejam juga berseru ketakutan. Sementara itu, di sudut kota yang lain, seorang wanita bercadar yang menutupi wajahnya gemetar. Air matanya tak kuasa menahan diri untuk membasahi cadarnya. Di samping wanita itu, ada seorang pemuda kurus. Ketika dia melihat ini, dia buru-buru bertanya dengan lembut, kakak senior Su, ada apa? Wanita itu buru-buru menarik pemuda kurus itu dan mereka berdua buru-buru pergi. Baru setelah mereka jauh dari kota abadi Ding Po, wanita itu berkata dengan nada terisak, mereka yang tertusuk tombak niju semuanya adalah murid-murid sekte Tian Ji ku. Orang ini benar-benar kejam. Dia tidak hanya membunuh murid-murid sekte Tian Ji ku, dia bahkan menggunakan cara-cara yang begitu kejam. Bajingan itu. Sayangnya, kakak laki-laki tidak ada di sini. Jika kakak laki-laki ada di sini, dia pasti akan membalas dendam. Pemuda kurus itu mengepalkan tangannya erat-erat dan mengutuk. Kedua orang ini adalah Dohualong dan Suruer, yang melarikan diri dari reruntuhan abadi Sarfon. Ketika kaisar besar Lunkai mengirim orang untuk menghancurkan pengadilan Piltian Ji milik Mouji, mereka berdua kebetulan sedang keluar. Pada akhirnya, Yilan memanfaatkan kesempatan itu saat barisan pertahanan pengadilan Piltian Ji menghalangi musuh untuk mengirim pesan kepada mereka. Hal ini membuat mereka berdua selamat. Namun, Yilan, Bian Hu Yu dan dua murid Sekte Tian Ji lainnya terbunuh. Karena Mouji telah meninggalkan sejumlah besar pil dan sumber daya kultifasi di pengadilan Piltian Ji, Dohualong sudah berada di tahap awal tahap abadi emas sementara Suruer baru saja maju ke tahap awal tahap abadi suan. Setelah Dohualong mengumpat, dia memikirkan rumor kematian Mouji. Dia menghela nafas dan tidak melanjutkan bicaranya. Awalnya dia adalah seorang pelayan yang tidak penting. Hanya karena dia mengenal kakak Mo, dia mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Suruer pun terdiam. Keduanya tidak tahu harus kemana. Dunia abadi itu luas tetapi mereka menyadari tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi. Kakak senior Su, ku dengar kakak Mo datang dari wilayah abadi Yongying. Bagaimana kalau kita pergi ke wilayah abadi Yongying juga? Setelah beberapa saat, Dohualong berkata. Setelah amarahnya meredah, dia dipenuhi dengan kesedihan. Sebelum Suruer sempat menjawab, dia mendengar dua orang kultifator tengah mengobrol dan tertawa saat berjalan melewati mereka. Kaisar Agung Lunkai dan Kaisar Agung Pingan benar-benar bertarung. Itu benar sekali. Salah satu teman saya melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kekuatan itu tampaknya telah mengubah seluruh Tanjung Perdamaian menjadi reruntuhan. Jika bukan karena fakta bahwa seni sakral Kaisar Besar Pingan tidak lebih lemah dari milik Kaisar Besar Lunkai, tidak akan ada lagi Tanjung Perdamaian. Apakah Lunkai gila? Dia berani memprovokasi Kaisar Pingan. Apakah dia tidak tahu bahwa Kaisar Besar Pingan adalah seorang ahli yang tidak bisa diprovokasi? Ku dengar mau uji dan Kai pergi mencari mau uji. Akhirnya, dia membuat marah Kaisar Besar Pingan. Saat keduanya berbicara, mereka sudah berjalan jauh. Namun, Su Rau, R dan Do Hualong tiba-tiba berhenti. Mereka memperoleh berita baru, mau uji berada di Tanjung Perdamaian. Kakak Senior Su, ayo kita pergi ke Tanjung Damai untuk mencari kakak. Mendengar bahwa mau uji masih hidup, mata Do Hualong berbinar. Di dalam hatinya, mau uji adalah sosok yang seperti dewa. Tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Ketika Su R mendengar bahwa mau uji masih hidup, dia tampaknya telah menemukan arah. Pada saat ini, dia benar-benar tenang. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku pernah mendengar tentang Tanjung Perdamaian sebelumnya. Tanpa sejumlah besar kristal abadi, seseorang bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk pergi ke sana. Bahkan jika kita jumlahkan semua kristal abadi yang kita miliki, kita mungkin tidak akan mampu mencapai Tanjung Perdamaian. Lagi pula, karena saudaramu ada di Tanjung Perdamaian, kita hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah jika kita pergi. Mengingat karakter Big Brother Mo, dia pasti tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja setelah menderita kerugian sebesar itu. Saya pikir kita harus mencari tempat terpencil untuk berkultivasi sambil menunggu kabar dari kakak Mo. Kakak Senior Su, aku akan mendengarkanmu. Lalu, kemana kita harus pergi? Awalnya Do Hualong tidak banyak berpendapat. Sekarang setelah kata-kata Suruer masuk akal, dia secara alami setuju. Ku dengar bahwa penjaga istana kota abadi Water Ying telah menerima manfaat dari saudaramu. Mengapa kita tidak pergi ke kota abadi Water Ying dan hidup menyendiri? Su Ru'er menjawab, Mo Ji yang telah mengasingkan diri selama dua bulan, mengeluarkan sejumlah pil darah soliter trio revolving. Awalnya, ia ingin menggabungkan spiritualitas dao langit dan bumi dari boneka abadi ke dalam dao pil miliknya sendiri. Namun, setelah dua bulan merenung dan menyimpulkan, Mo Ji sampai pada suatu kesimpulan, ia tidak dapat melakukannya. Pertama, dia tidak bisa melakukannya. Kedua, spiritualitas dao ini adalah kebalikan dari spiritualitas dao yang dia kembangkan. Itu bukan jalan yang sama. Secara teori, bahkan jika dia berjalan ke arah yang berlawanan, selama dia tekun, dia akhirnya akan mencapai tujuannya. Paling-paling, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga. Sama seperti ruang tamu Anda, jika Anda berjalan dari pintu belakang ke pintu depan, Anda hanya perlu berjalan melalui ruang tamu. Akan tetapi, jika Anda ingin keluar melalui pintu belakang dan berjalan ke arah yang berlawanan dengan pintu depan rumah Anda, hal itu masih dapat dilakukan. Akan tetapi, jarak yang harus Anda tempuh bukanlah jarak ruang tamu, melainkan mengelilingi sebuah planet. Mau Uji tidak punya energi atau waktu untuk mengelilingi planet. Dia hanya bisa menggabungkan grandao miliknya ke dalam pil abadi untuk meramu pil abadi tingkat tujuh. Tangkai demi tangkai ramuan abadi dilemparkan ke dalam tungku pil. Dia mulai meramu kumpulan pil darah tunggal trio revolving ini dengan mentalitas kultivasinya yang biasa. Grandao-nya adalah keabadian manusia. Jika dia ingin mengubah ramuan abadi ini menjadi barang manusia biasa, maka dia perlu menggunakan grandao pil dan spiritualitas grandao-nya untuk mengubah barang manusia ini menjadi keabadian. 619. Mengekstrak saripati rumput roh abadi, menghilangkan kotoran, menyatukan dan memisahkan kotoran. Hati dan jiwa Mau Uji sepenuhnya tenggelam dalam ramuan pil ini. Baru setelah 4 jam, ketika Mau Uji mulai mengeluarkan pil-pil itu, terdengar suara ledakan pelandari dalam tungku pil. Setelah upaya lainnya yang gagal, Mau Uji sadar kembali, tetapi dia tidak kecewa sama sekali. Sebelumnya, dia telah meramu begitu banyak pil abadi tingkat 7 dan menggunakan lebih dari 100 batang ramuan abadi tingkat 7. Namun, tidak ada satupun yang dapat bertahan hingga tahap penarikan pil. Dan setelah dia menyadari apa yang paling dibutuhkan pil abadi tingkat 7, dia berhasil bertahan sampai tahap penarikan pil pada pil pertamanya. Jelas, dia benar. Pil abadi tingkat 7 memang perlu diresapi dengan energi daul langit dan bumi. Jika seorang pembuat pil biasa yang belum maju ke tahap Raja Abadi, mereka mungkin akan menyerah begitu saja. Lagi pula, menyatukan aura Tawis langit dan bumi dari Raja Surgawi ke atas menjadi pil alkimia membutuhkan kekuatan sendiri untuk mengimbanginya. Lagi pula, mengetahui adalah satu hal, dan mampu melakukannya adalah hal lain. Mengesampingkan apakah seorang kultifator yang belum mencapai tahap Raja Abadi dapat memahami atau berhubungan dengan daul Raja Abadi, bahkan jika dia bisa, dia akan membutuhkan sejumlah besar ramuan abadi tingkat 7 untuk berlatih. Tidak semua pembuat pil memiliki ramuan abadi tingkat 7 sebanyak mau uji. Mau uji tidak akan menyerah. Bahkan tanpa akar spiritual, ia mampu menciptakan teknik kultifasinya sendiri. Sekarang setelah ia menjadi seorang dewa agung Yi, bagaimana ia bisa dibuat bingung dengan meramu pil abadi tingkat 7. Daulnya bersifat mandiri, dan daul Raja Surgawi yang dikultifasikan orang lain belum tentu lebih mendalam daripada daulnya. Daulnya adalah untuk berubah dari biasa menjadi abadi, dari mustahil menjadi mungkin. Gelombang kedua Pil Darah Solitaire Trio Revolution gagal. Kuali ketiga dari Trio Revolving Solitary Blood Pil gagal dalam pengumpulan roh. Kuali keempat Pil Darah Solitaire Trio Revolving gagal dalam pengumpulan pil. Gelombang kelima Pil Bodi Hijau tingkat 7 gagal. Gelombang ketujuh belas Pil Abadi Kelas 7, Pil Bekas Luka Angin, gagal. Kuali ke-29 Pil Green Body, pengumpulan pil, berhasil. Pada saat ini, seluruh tubuh mau uji tertutup ampas pil dan debu, tetapi semua perhatiannya tertuju pada pil di tangannya. Melihat keempat pil abadi di tangannya, mau uji merasa sangat gembira. Selama beberapa bulan berikutnya, dia tidak berhenti memurnikan pil. Sejak tungku ketiga dan seterusnya, setiap kali ia gagal, ia akan berhenti meramu pil selama sehari atau bahkan beberapa hari. Setelah meringkas keuntungan dan kerugian dari ramuan pilnya, ia kemudian menyempurnakan ramuan pil berikutnya. Alasan mengapa dia mampu meramu 29 bajpil abadi Trio 7 berturut-turut adalah karena setiap kali dia mencoba meramu bajpil, dia akan mengalami sedikit peningkatan. Meski hanya kemajuan kecil, mau uji tidak akan berhenti berlatih. Untungnya, dia punya banyak ramuan abadi tingkat 7, cukup baginya untuk berfoya-foya. Awalnya, mau uji bermaksud untuk menghabiskan 50 pil abadi TR7. Dia tidak menyangka bahwa pada bajpil ke-29, dia akan meramu 4 pil abadi TR7. Meskipun itu hanya 4 pil abadi tingkat 7 tingkat rendah, itu tetap merupakan kesuksesan besar bagi mau uji. Dalam 29 kelompok pil ini, ia mencoba 4 atau 5 jenis pil abadi dan akhirnya berhasil. Setelah setengah jam berlalu, mau uji akhirnya menyimpan 4 pil abadi tingkat 7. Jumlah maksimum pil abadi TR7 adalah 6. Meskipun mau uji hanya meramu 4 pil abadi tingkat rendah, itu juga berarti bahwa ia telah menjadi kaisar pil TR7 yang biasa-biasa saja. Setelah membersihkan dirinya secara menyeluruh, mau uji melanjutkan kultifasinya yang terpencil. 10 hari kemudian, ia mulai meramu pil abadi TR7 yang ke-30. Kali ini, mau uji kembali ke pil darah tunggal trio revolving. Sama seperti sebelumnya, mau uji tampaknya tidak mengalami penundaan saat ia meramu sejumlah pil darah tunggal trio revolving. Ada 5 pil dalam kelompok ini. Meskipun tidak dalam kelompok penuh, ada pil darah tunggal trio revolving tingkat menengah. Baru pada saat itulah mau uji menghela napas lega. Dia sangat memahami daupilnya sendiri. Selama dia berhasil, tidak akan ada lagi situasi yang tidak stabil. Hal ini terutama disebabkan oleh pemurnian ramuan abadi yang dilakukannya. Dibandingkan dengan para ahli pil berpengalaman yang mengandalkan pengalaman dan pemahaman mereka tentang daupil, stabilitas mau uji bukan hanya karena pemahamannya tentang daupil, tetapi juga karena pemurnian ramuan abadi yang dilakukannya. Sebanyak 15 kelompok pil abadi tier 7 lainnya diracik. Ketika mau uji meramu enam pil bodi hijau kelas unik untuk kelompok ke-15, mau uji tahu bahwa sekarang ia adalah kaisar pil tier 7 kelas terhormat yang sejati. Seperti dugaannya, baru setengah tahun berlalu sejak dia berjanji pada Hanlong. Melihat api abadi tingkat 7, hati cendikiawan, mau uji dipenuhi dengan emosi. Kultifasinya hanya pada tahap abadi Gren Yi, tetapi dia benar-benar menjadi kaisar pil tingkat 7. Memang, hanya kesulitan dan tekanan yang dapat membuat seseorang tumbuh. Jika bukan karena fakta bahwa ia sangat perlu menjadi kaisar pil tingkat 7, ia mungkin hanya dapat mencapai prestasinya saat ini setelah beberapa dekade. Mau uji tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia membersihkan tungku pil sekali lagi. Kemudian, dia mengeluarkan buah daur raja abadi yang menguras dan setumpuk ramuan abadi tingkat 7. Selanjutnya, dia bersiap meramu pil raja abadi penguras tingkat 7. Pil Draining Immortal King bukanlah pil yang paling sulit dibuat. Akan tetapi, pil ini jelas merupakan salah satu pil abadi tier 7 yang paling berharga. Pil ini juga merupakan pil yang paling diinginkan oleh setiap dewa luo agung. Tak terhitung banyaknya dewa luo agung lingkaran besar yang bahkan tidak akan mampu memperoleh satupun pil raja dewa penguras dalam seluruh hidup mereka. Mau uji, yang telah meramu puluhan pil abadi tier 7, sudah sangat mengenalnya. Ia meletakkan tangkai-tangkai ramuan abadi ke dalam tungku pil dan mulai memurnikan saripatinya. Lebih dari dua jam kemudian, mau uji sudah mulai memisahkan pil-pil itu. Empat jam kemudian, mau uji mulai mengumpulkan energi spiritual. Kemudian, pengumpulan pil pun dimulai. Tanpa rasa terkejut, mau uji menyimpan enam pil abadi merah dan putih. Enam pil abadi dengan ukuran yang hampir sama mendarat di tangan mau uji. Pil-pil itu tampak sangat biasa, tetapi mau uji tahu bahwa pil-pil itu adalah pil raja abadi penguras yang bermutu unik. Setiap pil raja abadi yang menguras akan memicu persaingan yang sengit. Sekarang, dia dapat dengan mudah meramu enam pil. Di masa mendatang, jika dia kehabisan kristal abadi, dia hanya perlu mengeluarkan beberapa pil raja abadi penguras dan melelangnya. Setelah menyimpan dengan hati-hati tumpukan pil raja penguras abadi ini dalam vas batu giyok, mau uji mengeluarkan tumpukan pil raja penguras abadi lainnya. Empat jam kemudian, mau uji mengeluarkan pil draining immortal king gelombang kedua. Demikian pula, ada enam pil imortal dengan kualitas unik. Setelah menyimpankan enam pil ini dalam vas giyok, mau uji tidak menyimpan vas giyok itu di cincin penyimpanannya. Ia tahu bahwa ia bisa pergi sekarang. Setelah menyimpan tungku pil, dia membuka pembatasnya. Mau uji menemukan bahwa Hanlong tidak sedang berkultivasi secara tertutup. Sebaliknya, dia sedang menatap tangkai-tangkai tanaman obat abadi yang telah layu. Ahli pil mo, kamu sudah keluar. Hanlong jelas tidak benar-benar mengamati tanaman obat abadi. Sebaliknya, dia terus-menerus memperhatikan situasi mau uji. Mau uji tahu bahwa Hanlong sangat cemas. Dia menyerahkan vas giyok di tangannya kepada Hanlong, teman Daohan, aku tidak mengecewakanmu. Aku sudah meramu sejumlah pil raja abadi yang menguras. Ah, dalam kegembiraannya, Hanlong bahkan tidak menahan diri. Dia langsung meraih vas giyok dan membukanya. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ini sebenarnya adalah enam pil raja penguras abadi tingkat unik. Ahli pil mo, mungkinkah? Eh, ada apa? Mau uji melihat ekspresi Hanlong berubah dari gembira menjadi heran. Dia bertanya dengan ragu. Kegembiraan Hanlong tiba-tiba menghilang. Perubahan ekspresi yang tiba-tiba ini membuatnya merasa sedikit aneh. Dia menatap mau uji dengan sedikit kekecewaan dan berkata, ahli pil mo, pil raja abadi yang kamu buat mungkin tidak berguna. Kekecewaan di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia jelas telah memperoleh sejumlah pil raja penguras abadi dengan kualitas unik. Namun pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu bukanlah pil raja penguras abadi yang asli. Akan aneh jika dia bisa menyembunyikan kekecewaannya. Mengapa? Mau uji mengerutkan kening sambil menatap Hanlong. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk meramu pil raja penguras abadi. Dia bahkan memasukkan wawasannya tentang dao ke dalam pil-pil itu. Selain itu, dia tidak menyanyiakan sedikitpun hasil dari buah dao raja abadi yang menguras. Mau uji yakin bahwa tidak semua kaisar pil tingkat tujuh akan mampu melakukan apa yang dia lakukan. Namun sekarang, Hanlong mengatakan kepadanya bahwa pilnya adalah sampah. Perasaan seperti ini membuat Mau uji merasa tidak nyaman. Alasan mengapa dia dengan gila-gilaan meneliti pil dao adalah karena dia ingin berdagang dengan Zhuopingan. Namun pada saat yang sama, dia juga ingin membalas Hanlong. Hanlong telah banyak membantunya. Oleh karena itu, dia sangat perlu membantu Hanlong maju ke tahap raja abadi. Hanlong tahu bahwa mau uji sedang tidak enak badan. Dia buru-buru menjelaskan, ahli pil mo, pil raja penguras abadi yang asli memiliki aroma pil yang samar. Selain itu, pil itu memancarkan sejenis energi dao. Hanlong tidak menyelesaikan kalimatnya. Pil raja penguras abadi yang dibuat mau uji, selain dari penampilan pil raja penguras abadi yang asli, tidak memiliki hal lain. Pil raja penguras abadi yang diracik mau uji tidak memiliki aroma apapun, juga tidak memiliki jenis energi dao apapun. Ketika mau uji mendengar kata-kata Hanlong, dia sedikit bingung. Dia yakin bahwa Hanlong pasti telah meneliti secara khusus pil raja abadi yang menguras. Bagaimanapun, Hanlong bertekad untuk maju ke tahap raja abadi. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pil raja abadi yang menguras. Namun, pil draining immortal king miliknya tidak memiliki masalah. Lebih jauh lagi, dia bahkan memasukkan wawasannya sendiri ke dalam dao selama proses meramu. Hanya saja dia selalu menggunakan saluran wahyu dao dan teknik mortal abadi untuk menyimpulkan dao pilnya. Dia tidak pernah berinteraksi dengan kaisar pil lainnya. Jadi, dia tidak jelas tentang karakteristik pil raja abadi yang menguras. Saat memikirkan hal ini, mau uji langsung berkata, teman dao Han, aku masih cukup percaya diri dengan dao pilku. Jika teman dao Han percaya padaku, cobalah pil ini. Jika memang tidak berhasil, maka bisakah dao friend Han memberitahuku apa yang salah dengannya. Aku masih memiliki buah dao raja penguras abadi bersamaku. Aku dapat terus meramunya untuk dao friend Han. Han Long segera berkata, tentu saja aku bersedia. Ayo tinggalkan tempat ini sekarang. Kemudian, aku akan mencoba untuk maju ke tahap raja abadi. Ahli pil Mo, tolong lindungi aku. Setengah jam kemudian, di sebuah karang yang menonjol di grid desolatesi domain, Mo Ji membantu Han Long memasang susunan pengumpul energi dan mulai melindunginya. Di dalam susunan pengumpul energi, Han Long mengangguk ke arah Mo Ji. Dia dengan hati-hati menuangkan pil raja abadi penguras dari Vas Gyok. Setelah menyimpan Vas Gyok, dia memasukkan pil raja abadi penguras ke dalam mulutnya. Dia bersikap sangat hati-hati karena dia ingin memberitahu Mo Ji bahwa terlepas dari apakah pil raja penguras abadi milik Mo Ji berguna atau tidak, dia tetap menghormati pil buatan Mo Ji. Bagaimanapun, seorang pembuat pil telah mengasingkan diri begitu lama hanya untuk membantunya meramu pil raja abadi yang menguras. Jika dia memperlakukan pil itu dengan santai hanya karena dia merasa pil itu tidak berguna, maka Mo Ji akan merasa kesal. 620. Saat pil raja abadi penguras memasuki mulutnya, Han Long menghela nafas, rasanya tidak sebaik yang diharapkannya. Meskipun pil ini tidak dapat meningkatkan peluang seseorang untuk maju ke tahap raja abadi, setidaknya pil ini dapat meningkatkan sejumlah energi spiritual abadi untuk dikultivasikannya. Jadi, saat dia menelan pil itu, dia mulai mengedarkan teknik kultivasinya. Bukan karena dia ingin menagi biaya untuk kesengsaraan petir raja abadi, tetapi karena dia tidak ingin pil itu terbuang sia-sia. Namun kenyataannya, selain meleleh di mulut, tidak ada yang istimewa dari pil ini, bahkan pil ini tidak mempunyai energi spiritual abadi maupun khasiat obat. Dengan kata lain, pil yang dibuat Mo Ji tidak ada bedanya dengan bola tepung merah. Oh, itu adalah bola tepung dengan buah daupil raja abadi yang menguras. Itu terlalu biasa. Tepat saat Hanlong hendak berdiri, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dalam pemahamannya tentang kultivasi. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan kegembiraan dan keajaiban dalam menyerap untayan pertama energi spiritualnya saat pertama kali mulai berkultivasi. Berapa tahun yang lalu ini? Setelah itu, tubuh Hanlong benar-benar mulai mensimulasikan situasi ketika dia membuka saluran roh pertamanya, lalu yang kedua, yang ketiga. Akhirnya, dia melampaui kefanaan, dia membentuk Yuan danya. Tak lama kemudian, dia merasakan sensasi melangkah ke tahap keabadian duniawi. Keabadian duniawi, keabadian surgawi, keabadian emas. Hanlong jelas memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu, tetapi sekarang setelah dia menyerbu ke tahap Raja Abadi, dia sebenarnya mampu menggambarkan perasaan setiap terobosan dalam hatinya. Rasanya seperti dia kembali menjadi manusia biasa, yang berjalan perlahan menuju Dao Abadi. Akhirnya dia maju ke tahap Abadi Luo Agung. Hanlong belum maju untuk waktu yang lama, tetapi perasaan familiar itu belum juga hilang. Sekarang, dia menghidupkannya kembali sekali lagi. Setelah itu, dia merasakan aura Dao dari seorang Raja Abadi. Itu adalah energi langit dan bumi, langit dan bumi baru yang memungkinkannya untuk menerobos belenggu kultivasi. Selama dia maju ke tahap Raja Abadi, dia akan dianggap sebagai ahli sejati, dan dia akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Hanlong tidak punya waktu untuk memikirkan apakah pil Raja Penguras Abadi ini memberinya pencerahan seperti itu. Sekarang, pemahamannya tentang alam Raja Abadi semakin dalam. Begitu dalam sehingga Hanlong tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia akan memiliki pemahaman yang begitu jelas tentang Daonya sendiri. Bahkan jika dia berhasil mencapai alam Raja Abadi, dia tidak memiliki harapan yang berlebihan bahwa dia akan memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang Daonya sendiri. Pemahaman semacam ini tampaknya terpatri dalam benaknya, memungkinkannya untuk menerobos hanya dengan lambayan tangannya. Pada saat ini, susunan pengumpul roh di sekitarnya mulai bekerja. Karena pada saat ini, energi spiritual abadi yang tak terbatas sedang dihisap oleh Hanlong. Langit menjadi gelap, seakan-akan datangnya malapetaka petir yang dahsyat. Mata Hanlong terpejam rapat saat dia terus membentuk segel tangan misterius dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, aura yang terpancar dari tubuhnya terus meningkat. Mo Woo Ji, yang berdiri berjaga di samping, menghela nafas lega. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan jutaan kristal abadi ke dalam susunan pengumpul energi. Sebelumnya, ketika Hanlong mengatakan ada masalah dengan pil raja abadi yang menguras, dia terkejut. Dari kelihatannya, seharusnya tidak ada masalah dengan pil raja penguras abadi miliknya. Kalau tidak, Hanlong tidak akan menghadapi kesengsaraan petir raja abadi miliknya. Pil raja penguras abadi milik Mo Woo Ji tidak memiliki masalah apapun. Jika Hanlong dapat berbicara sekarang, dia pasti tidak akan ragu untuk mengatakan bahwa ini adalah pil raja penguras abadi nomor satu di seluruh dunia abadi. Tidak, ini tidak bisa dianggap sebagai pil raja penguras abadi. Pil raja penguras abadi tidak memiliki aura dao pil yang begitu kuat. Boom-boom-boom. Beberapa sambaran petir tebal menyambar. Mo Woo Ji tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Hanlong telah mempersiapkan diri untuk maju ke tahap raja abadi untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Saat sambaran petir menyambar, dia mengeluarkan harta pertahanannya tanpa tergesa-gesa sambil terus-menerus memadatkan energi unsur abadinya. Mo Woo Ji menatap petir di samping dan merasa itu bukan apa-apa. Jika dia harus menjalani kesengsaraan petir raja abadi Hanlong sekarang, dia juga akan mampu melakukannya. Bahkan, itu akan lebih mudah daripada Hanlong. Pil raja abadi penguras yang dipahami Hanlong adalah hasil racikannya sendiri. Mo Woo Ji tidak tertarik untuk memahami energi dao agung langit dan bumi. Baginya, benda ini hanyalah sisa-sisa. Dia hanya mengambil boneka abadi itu dan meletakkan kristal hijau ke dalam slot kristal boneka itu. Ketika kristal itu ditaruh di boneka abadi, tidak tampak ada perubahan apapun pada boneka itu. Boneka itu tetap jelek seperti sebelumnya. Akan tetapi, saat kristal itu dimasukkan ke dalam boneka abadi, Mo Woo Ji langsung merasakan perubahan pada boneka abadi itu. Tampaknya ada energi penghancur langit dan bumi di dalam kehendak spiritualnya. Pada saat ini, Mo Woo Ji merasa bahwa selama dia mau, dia dapat memerintahkan boneka abadi untuk menghancurkan langit dan bumi kapan saja. Mungkin ini hanya ilusi, tetapi ini juga membuktikan bahwa boneka abadi ini benar-benar kuat. Jika Mo Woo Ji tidak khawatir boneka abadi ini akan menghabiskan terlalu banyak kristal, dia bahkan ingin mencoba menggunakan boneka abadinya sendiri untuk melihat seberapa kuatnya. Mo Woo Ji mengulurkan tangannya untuk membelai kepala boneka abadi itu sambil bertanya-tanya apakah boneka abadi ini akan mampu bertahan melawan si bajingan lunke itu. Suai Guo, kau keluar juga. Mo Woo Ji melihat bahwa masih ada waktu sebelum kesengsaraan Hanlong, jadi dia memutuskan untuk mengusir Suai Guo juga. Suai Guo hanya melirik Hanlong yang sedang menjalani kesengsaraannya sebelum kehilangan minat untuk menonton. Di matanya, kesengsaraan kakek Mo jauh lebih mengasihkan. Tuanku, gumpalan jelek ini terlihat sangat bodoh, bisakah? Suai Guo mendarat di bahu boneka abadi dan berkata. Akan tetapi, sebelum boneka abadi itu dapat menyelesaikan kalimatnya, ia mendengus, kau gumpalan jelek, seluruh keluargamu adalah gumpalan jelek. Bukan hanya Suai Guo yang tertegun, bahkan Mo Woo Ji pun sedikit tertegun. Dia tidak tahu bahwa boneka abadi ini bisa berbicara. Ini terlalu cerdas. Tidak apa-apa kalau bisa bicara, tetapi mengapa kata-kata orang ini kedengarannya begitu familiar? Kamu bisa bahasa. Mengapa aku tidak merasakannya saat aku memurnikanmu? Mo Woo Ji bertanya dengan heran. Mo Woo Ji bertanya, tapi hatinya sudah waspada. Mampu berbicara berarti ia memiliki kecerdasan, dan kecerdasan berarti ia memiliki pikirannya sendiri. Boneka abadi yang memiliki pikirannya sendiri tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah dia tampaknya tidak memiliki kendali penuh atas boneka abadi ini. Kecuali bagian boneka yang cerdas ini merupakan bagian dari sebuah chip teknologi, dia tidak akan merasa tenang. Boneka abadi itu berkata dengan suara rendah dan teredam, aku bisa bicara. Benda ini telah disegel oleh Han Yi. Kau hanya bisa terus menyempurnakannya setelah kau memasukkan kristal-kristal itu. Setelah berkata demikian, boneka abadi itu meludahkan sebuah benda seukuran telapak tangan berisi rune arai untuk Mo Woo Ji. Saat Mo Woo Ji menerima benda ini, dia tahu bahwa kemampuan berbicara boneka abadi ini bukanlah bagian teknologinya, tetapi roh peralatan buatan yang sebenarnya. Dia tidak tahu dari bahan apa roh peralatan buatan ini terbuat, namun sebenarnya roh itu mengandung vitalitas. Dengan kata lain, jika boneka abadi ini terus dimurnikan oleh spiritualitas daul langit dan bumi, ada kemungkinan besar bahwa roh peralatan buatan ini akan menjadi roh peralatan sejati. Karena boneka abadi ini memiliki kecerdasan, bukan tidak mungkin baginya untuk berkultivasi menjadi makhluk hidup. Sungguh metode pandai besi yang kuat, Mo Woo Ji mendesah dalam hatinya saat ia mulai memurnikan roh peralatan buatan ini. Hanya dalam waktu satu dupa, Mo Woo Ji telah memurnikan roh peralatan buatan ini. Pada saat ini, dia merasa benar-benar tenang. Sekarang dia tahu bahwa boneka abadi ini tidak mungkin menyerang pemiliknya. Kedua, roh peralatan buatan ini adalah kekuatan hidup boneka abadi. Dengan satu pikiran darinya, boneka abadi ini akan hancur total. Mo Woo Ji juga mengerti mengapa Han Yi menyegel roh peralatan buatan ini, dan membutuhkan kristal hijau untuk membukanya. Selama bukan orang dari klan Han yang pergi ke reruntuhan, bahkan jika mereka memperoleh boneka abadi, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Ini karena mereka tidak memiliki kristal hijau. Tanpa darah klan Han, cincin penyimpanan itu tidak akan mengenali pemiliknya. Membukanya dengan paksa hanya akan menyebabkan cincin penyimpanan itu runtuh, dan semua yang ada di dalamnya akan hancur. Setelah memahami hal ini, suasana hati Mo Woo Ji membaik drastis. Ia memasukkan roh peralatan buatan ke dalam mulut boneka abadi dan berkata, ambil ini kembali. Selain itu, aku telah menyinggung kaisar abadi tahap akhir. Bisakah kau mengalahkannya? Boneka abadi itu berkata dengan nada meremehkan, apa itu kaisar abadi tahap akhir. Mo Woo Ji tidak terlalu memikirkan kata-kata boneka abadi itu. Ketika mendengar kata-kata itu, dia langsung menepuk kepala boneka abadi itu dengan gembira, tidak buruk, tidak buruk. Nanti, aku akan memanggilmu. Mo Woo Ji mulai memikirkan nama untuk boneka abadi itu. Jika dia tahu bahwa kata-kata boneka abadi itu berarti bahwa boneka itu telah melihat banyak ahli yang lebih kuat daripada kaisar abadi tahap akhir, dan bukan bahwa kekuatan kaisar abadi tahap akhir tidak ada apa-apanya di matanya, mungkin dia tidak akan berminat untuk memikirkan nama. Tuanku, mengapa kita tidak memanggilnya Suai Wan? Aku akan memanggilnya Suai Guo, dan dia akan memanggilnya Suai Wan. Suai Guo melihat bahwa Mo Woo Ji sedang memikirkan nama untuk benjolan ini, jadi ia segera menemukan ide yang buruk. Di matanya, pot jauh lebih penting daripada mangkuk. Tuanku, kalau begitu aku juga akan dipanggil Suai Guo. Boneka abadi itu menjaga semangat perlengkapannya dan berkata dengan tidak sopan. Bahkan mulai belajar cara menyapa Suai Guo. Tidak mungkin, Suai Guo adalah namaku. Kamu hanya boleh dipanggil Suai Wan. Lagi pula, akulah yang memanggilmu, Tuanku. Kau hanya boneka, jadi kau harus memanggilku, Tuan. Ketika nyamuk besar itu melihat ada gumpalan yang berani bertarung dengannya untuk mendapatkan nama, ia langsung marah. Aku bersikeras memanggilmu, Tuanku, 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 boneka abadi itu sama sekali mengabaikan Suai Guo. Suai Guo sangat marah. Sayangnya, meskipun telah mengikuti Mo Woo Ji untuk berkultivasi selama beberapa waktu, ia hanyalah binatang iblis kelas tujuh. Dibandingkan dengan boneka abadi, 108 ribu lih hanyalah permulaan. Mo Woo Ji melambaikan tangannya dan berkata, sebut saja dia Dahuang. Ngomong-ngomong, aku pernah bertemu denganmu di Dahuang. Nama ini tidak buruk. Terima kasih banyak, Tuanku. Di masa depan, aku akan dipanggil Dahuang, yang sedikit lebih baik daripada Suai Guo. Boneka abadi itu tidak berani bersikap kasar kepada Mo Woo Ji. Saudara Dahuang, meskipun aku tiba di hadapan Tuanku lebih awal darimu, aku tetap tahu bagaimana menghormati yang tua dan menghargai yang muda. Kau baru saja tiba dan kau sudah mencoba menginjak kepalaku dan apa. Percayakah kau kalau aku tidak akan memakanmu dalam beberapa suap? Kata-katanya membuat Suai Guo marah sekali lagi. Apa yang lebih baik daripada nama Suai Guo? Tepat saat boneka abadi Dahuang hendak membalas, Mo Woo Ji buru-buru berkata, semuanya, berhentilah bertengkar. Kita harus saling membantu saat kita bersama. Dia sangat jelas tentang latar belakang Suai Guo. Mungkin Dahuang tidak peduli dengan kata-kata Suai Guo, tetapi ketika Mo Woo Ji mengetahui bahwa Suai Guo adalah keturunan nyamuk hitam, haus darah, dia tahu bahwa kata-kata Suai Guo benar. Nyamuk besar ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memakan Dahuang. Kalau suatu saat nyamuk ini memanfaatkan keadaan Dahuang yang tidak mempunyai kristal dan sedang berkultivasi secara tertutup untuk memakan Dahuang, maka kerugiannya akan sangat besar. Terima kasih telah menonton!